Spirit Visel Season 3, Mengambang di Udara Jika seorang pria mati di tangan wanita yang paling dicintainya, maka semua cinta itu akan berubah menjadi kebencian. Feng Fei Yun awalnya berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa bertemu Sui Yue Ting lagi dalam hidup ini, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi secepat ini. Adegan ini persis sama dengan saat mereka pertama kali bertemu. Sui Yue Ting mengendarai kereta menginjak di bulan, terbang melintasi langit. Kemudian, dia dengan lembut mengangkat tirai gerbong dan dengan lembut berjalan turun dari gerbong. Dia berdiri di depannya dengan mata berbentuk almon yang seindah bulan yang cerah. Pada saat itu, Feng Fei Yun merasakan jantungnya berdetak untuk pertama kalinya. Dongfang Jing Yue juga sama, mata mereka sangat mirip, temperamen mereka sangat mirip, setiap inci bulu mata mereka persis sama. Bagaimana mungkin ada dua wanita di dunia ini yang begitu mirip? Kebencian Feng Fei Yun pada Sui Yue Ting sekuat cintanya pada Sui Yue Ting. Jika bukan karena ini, dia tidak akan begitu bersemangat setelah melihat Dongfang Jing Yue, dan dia tidak akan salah mengira dia sebagai orang lain. Selain itu, dia tidak akan dikejar oleh Dongfang Jing Yue sampai tidak bisa kembali. Feng Fei Yun telah berlari selama tiga hari tiga malam. Dia bahkan tidak menutup matanya. Secara alami, kakinya juga tidak berhenti. Saat ini, dia lelah, mengantuk, haus, dan lapar, tetapi dia tetap tidak berani berhenti. Dongfang Jing Yue mengejarnya terlalu dekat. Begitu dia berhenti, kemungkinan besar dia akan menyusulnya. Begitu dia menyusulnya, Feng Fei Yun sekali lagi akan mati di tangan seorang wanita. Betapa memalukannya itu. Dalam tiga hari ini, Feng Fei Yun telah berlari siang dan malam. Dengan kekuatan kakinya, dia takut dia sudah berlari lebih dari seribu mil jauhnya. Jika itu adalah orang biasa, mustahil bagi mereka untuk mengejar ketinggalan. Namun, Dongfang Jing Yue bukanlah orang biasa. Dia telah mengembangkan visi seribu mili dan pendengaran seratus mili. Bahkan jika jaraknya ribuan mil, dua semut berkelahi tidak akan bisa bersembunyi dari matanya. Sial, wajah wanita ini berubah lebih cepat dari buku. Aku hanya mengira dia adalah orang lain, meninju kepalanya, dan memanggilnya pelacur. Aku tidak mau. Siapa yang memintanya untuk terlihat sangat mirip dengan Sui Yue Ting? Feng Fei Yun tidak tahu kemana dia melarikan diri. Bagaimanapun, dia sudah melarikan diri dari batas Spirit State City. Setelah melewati punggungan gunung bersalju, sebuah sungai dengan arus deras muncul di depannya. Mengikuti suara air, Feng Fei Yun datang ke tepi sungai. Melihat bayangannya di sungai, dia dalam keadaan menyesal, tidak berbeda dengan seorang pengemis. Dia tidak percaya bahwa orang ini adalah dia. Tiga hari pelarian ini telah mengubah pakaian mewah Feng Fei Yun menjadi compang kemping. Rambutnya tergerai dan acak-acakan, tertutup debu dan dedaunan. Sepatu bot berlapis emas di kakinya hilang di beberapa titik, dan wajahnya yang tampan tertutup lumpur hitam, seolah-olah dia baru saja keluar dari lubang. Dentang. Feng Fei Yun melemparkan sabernaga merah yang rusak ke samping, lalu dia berjongkok dan meraup air jernih dari sungai. Dia dengan gila meminumnya ketenggorokannya, dan kemudian dia hanya membasuh lumpur di wajahnya. Baru saat itulah dia mengambil sabernaga merah yang rusak dan meluruskan tubuhnya. Pada saat ini, malam sangat dalam, dan di atas sungai ada hamparan kabut yang sangat luas. Helayan asap hijau mengepul dari sungai, membuat orang tidak bisa melihat dengan jelas sisi lain sungai. Siu. Peluit yang jelas terdengar dari luar langit. Meski jaraknya masih seratus mil, aura pembunuh masih terdengar di peluit, menyebabkan udara tiba-tiba menjadi sedikit lebih dingin. Piring giok seperti bulan perlahan naik dari punggung gunung, bersinar dengan kemegahan yang cerah. Tidak, ini bukan bulan, ini adalah cermin yang terbang di langit. Hautian Spirit Mirror, Dongfang Jingyue telah menyusul lagi. Ini adalah cermin level roh, dan itu dipanggil oleh kemampuan roh Dongfang Jingyue. Begitu kecemerlangan cermin bersinar, dia akan segera tahu di mana Feng Feiyun bersembunyi. Bahkan jika dia melarikan diri ribuan mil jauhnya, dia masih akan mengejar. Alasan mengapa Feng Feiyun tidak bisa melarikan diri dari pengejaran Dongfang Jingyue, cermin roh Hautian ini adalah bagian besar darinya. Ini adalah harta roh yang asli, dan sudah memiliki spiritualitasnya sendiri. Harta karun roh mampu menekan suatu area dan menyapu enam arah. Setelah benar-benar dibangunkan oleh energi roh, satu pukulan dapat menghancurkan kota kuno dengan ratusan ribu orang. Dongfang Jingyue berdiri di atas puncak yang tertutup salju putih, memegang pipa merah di tangannya, gaun putihnya berkibar tertiup angin. Dia dengan lembut mengulurkan jarinya, dan seutas asap roh putih keluar, membangkitkan sedikit kekuatan cermin roh Hautian. Meskipun itu hanya seutas kekuatan harta roh, itu masih cukup untuk menekan binatang buas di pegunungan dan membuat ikan di sungai menjadi kaku. Ini adalah kekuatan harta roh. Bahkan jika itu hanya seutas tali, itu sudah cukup untuk menghancurkan sebuah gunung dan menekan ribuan makhluk hingga mereka tidak berani bergerak. Apa yang terjadi padaku? Awalnya, aku membawa orang untuk memusnahkan geng Eagle Klau, dan aku seharusnya menjadi pahlawan Spirit State City, seorang pria di mata puluhan ribu orang, salah satu dari sepuluh pemuda paling menonjol di prefektur Grand Southeran. Uhuk-uhuk, gelar-gelar ini seharusnya menjadi milikku. Tapi saya tidak ingin memprovokasi Dongfang Jingyue. Kali ini, saya tidak bisa kembali ke rumah saya, dan saya hanya bisa lari untuk hidup saya. Dongfang Jingyue adalah karakter hebat dari klan Yin Go. Klan Yin Go adalah salah satu dari empat klan besar dari dinasti Jin yang saleh. Memprovokasi klan Yin Go sama dengan memprovokasi Raja Neraka. Meskipun klan Feng kuat, itu hanya bisa mendominasi prefektur Grand Selatan, dan tidak bisa dibandingkan dengan klan Yin Go. Jika Feng Feiyun ingin melarikan diri kembali ke klan Feng dan mencari perlindungan, maka itu hanyalah mimpi bodoh. Setelah klan Yin Go memberikan tekanan, mungkin eselon atas klan Feng akan mengirim ahli untuk menangkap Feng Feiyun. Pada akhirnya, generasi tua klan Feng tidak berani menyinggung klan Yin Go. Mengorbankan seorang murid muda untuk menjilat klan Yin Go, ini sangat mungkin terjadi. Selain itu, kultivasi Dongfang Jingyue sangat kuat. Dengan jentikan jarinya, dia bisa membunuh seorang ahli Immortal Foundation. Pada saat itu, jika dia tidak sedikit linglung, maka dia tidak akan dipukul ke tanah oleh Feng Feiyun. Ini benar-benar penghinaan besar. Ditinju ke tanah oleh seorang playboy di puncak alam roh, bahkan jika keadaan pikiran Dongfang Jingyue dalam dan mendalam, dia masih marah sampai dia hampir muntah darah. Dia bersumpah untuk membunuh bajingan Feng Feiyun ini untuk menghilangkan rasa malu di hatinya. Di dunia kultivasi, ada dua hal yang bisa langsung mengubah seorang teman menjadi musuh. Satu adalah keuntungan, dan yang lainnya adalah wajah. Selama seseorang adalah karakter besar, mereka akan menganggap wajah mereka lebih penting daripada hidup mereka. Semakin tinggi statusnya, semakin berharga wajah mereka. Meskipun Dongfang Jingyue tidak peduli dengan wajahnya, tanpa alasan sama sekali, dia dipukul di kepala oleh Feng Feiyun, ini sudah cukup untuk membuatnya gila. Cermin roh haotian melayang di udara, terbang di langit. Itu seperti bulan yang cerah, menerangi area dalam radius 100 mil, membuatnya seterang siang hari. Feng Feiyun tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa membiarkan cahaya cermin roh haotian menyinari dirinya. Ketika cahaya cermin roh jatuh, dia melompat ke sungai besar, menciptakan percikan besar, dan dia tenggelam ke dasar sungai yang menusuk tulang. Guyuran, tubuhnya benar-benar menghilang ke dalam air. Suara mendesing. Sosok putih cantik terbang turun dari langit, dan dia berdiri di atas alang-alang di tepi sungai. Satu tangan memegang pipa merah besar, dan tangan lainnya memegang cermin roh haotian. Matanya menatap sungai yang mengalir, dan matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Gaun putih di tubuh Dongfang Jingyue berkibar tertiup angin malam seperti sayap kupu-kupu putih, mengeluarkan suara gemerisik. Feng Feiyun, kamu tidak bisa melarikan diri. Dongfang Jingyue awalnya berpikir bahwa Feng Feiyun adalah seorang jenius top, dan dia ingin merekrutnya untuk digunakan sendiri. Namun, setelah kesalahan besar, hati Dongfang Jingyue memiliki kebencian sedalam laut, dan dia ingin mencabik-cabik tubuh bajingan ini menjadi 10 ribu keping. Sosoknya tinggi, ramping, dan lembut. Kakinya menginjak udara, dan dia berjalan di atas ombak sungai besar yang berkabut. Langkahnya tampak lambat, tetapi setiap langkah berjarak lebih dari 10 sang. Itu mistis, dan memberi orang lain rasa keindahan yang tak terbatas. Ini adalah kemampuan magis, mengambang di udara. Bahkan para ahli dari generasi sebelumnya yang telah berkultivasi selama 100 tahun mungkin tidak dapat mencapai level ini. Dongfang Jingyue jelas merupakan seorang jenius top dari generasi muda. Seseorang seperti Feng Shuyu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambutnya. Sungai besar ini mengalir melalui seluruh prefektur Grand Salteran, dan namanya adalah Sungai Tongliang. Itu adalah sungai terbesar di bagian selatan dinasti Jin. Itu melewati sembilan kabupaten, dan panjangnya 80 ribu mil. Itu sangat lebar, dan bahkan bagian tersempit pun lebarnya 10 mil. Dengan sekali pandang, seseorang tidak bisa melihat pantai yang lain. Di bawah langit malam, Sungai Tongliang seperti naga yang berkelok-kelok, dan mengeluarkan deru ombak yang bergelombang. Wus! Di sisi sungai yang lebar, terdengar suara percikan air, dan bayangan hitam diam-diam naik ke pantai dari air. Setelah pelajaran ini, cukup membuktikan bahwa ke depan lebih baik tidak memprovokasi perempuan. Feng Feiyun menyalurkan energi roh di tubuhnya untuk menguapkan air di pakaiannya. Dia bersuka cita di dalam hatinya. Jika dia setengah langkah lebih lambat, mungkin Dongfang Jingyue akan menyusulnya. Kultivasi wanita ini terlalu kuat, dan dia juga memiliki harta karun roh. Bahkan jika seorang kultivator dari generasi sebelumnya datang, mereka masih akan berubah menjadi abu olehnya. Sepertinya aku harus dengan cepat mengekstraksi energi roh dan spiritualitas dari pedang naga merah, dan membiarkan cincin roh tak terbatas berkembang menjadi harta karun roh. Selama aku memiliki harta karun roh di tanganku, maka aku akan memiliki modal untuk melawan Dongfang Jingyue. Feng Feiyun berpikir sendiri. Namun, Dongfang Jingyue pada dasarnya tidak memberinya kesempatan untuk menyempurnakan harta karun roh. Cermin roh haotian bangkit kembali, dan itu seperti bulan terang yang tergantung di langit. Dia mengejar lagi. Wanita ini tidak lelah sampai panik. Feng Feiyun menginjak kakinya, dan dia bersembunyi di hutan, dan dia dengan cepat berlari di sepanjang tepi sungai. Setelah berlari puluhan mil, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari sungai yang lebar, dan ada lentera hijau yang tergantung di tengah sungai. Ini adalah kapal raksasa yang terbuat dari besi merah. Panjangnya beberapa ratus sang, dan tingginya hampir delapan belas sang. Itu perlahan berlayar di sungai, dan lentera sebesar kepala manusia melayang di atas kapal. Di atas lentera, ada dua kata besar, menyembah surga. Meskipun cahaya lentera seperti Will O, The Wheezeb, ada nyanyian dan tarian di kapal. Samar-samar orang bisa mendengar suara sitar dan bunyi lonceng. Itu membuat orang bertanya-tanya orang seperti apa tuan kapal itu. Feng Feiyun berhenti berlari untuk hidupnya, dan dia menatap kapal raksasa di tengah sungai. Wajahnya mengungkapkan sedikit sukacita. Bab 22. Setelah malam tiba, kabut memenuhi udara. Semua perahu di sungai Tongli yang akan memperlambat kecepatannya. Pada akhirnya, ada banyak bahaya di sungai. Jika mereka terburu-buru di malam hari, akan mudah terjadi kecelakaan. Kapal raksasa ini tidak terkecuali. Itu perlahan bergerak maju di permukaan air, tetapi masih memberi perasaan agung kepada orang lain. Itu seperti monster baja raksasa yang dengan gila-gilaan melonjak di permukaan air. Ini adalah kapal perang gading merah yang dibuat oleh Master Pandai Besi yang hebat. Itu menggunakan jutaan pon bahan roh langka dan butuh beberapa ratus tahun untuk berhasil membuatnya. Itu bisa membawa hampir 10 ribu orang, dan menyerap esensi matahari untuk energi untuk menempuh perjalanan 30 ribu mil dalam satu hari. Di seluruh prefektur Grand Southeran, ada kurang dari 10 kapal perang gading merah. Ini bukan untuk mengatakan bahwa klan besar tidak bisa membuat kapal perang gading merah. Pada akhirnya, sebuah klan setingkat klan Feng dapat dengan mudah mengeluarkan jutaan pon material roh. Namun, klan Feng tidak memiliki satu pun kapal perang gading merah. Untuk membuat kapal perang gading merah, bukan karena bahannya sulit ditemukan, melainkan pandai besi besar yang sulit ditemukan. Pandai besi bisa dikatakan sebagai salah satu profesi paling populer di dinasti Jin. Bersama dengan penjinak binatang buas, ahli pil, pencari harta karun, dan ahli kebijaksanaan, mereka dikenal sebagai lima guru besar misterius. Dengan kata lain, begitu seseorang menjadi salah satu dari lima master misterius ini, maka kemanapun mereka pergi, mereka akan memiliki makanan untuk dimakan. Banyak sekte dan klan yang kuat akan memperlakukan lima tuan besar misterius ini sebagai tetua tamu. Sama seperti penasihat kekaisaran dinasti Jin saat ini, dia adalah master pil agung peringkat ketiga. Bahkan kaisar Jin harus memanggilnya tuan. Dari sini, orang bisa melihat status tinggi dari lima master misterius. Pandai besi dibagi menjadi tiga tingkatan, pandai besi magang, pandai besi ahli, dan ahli pandai besi agung. Setiap level dibagi lagi menjadi sembilan peringkat. Untuk menjadi master pandai besi yang hebat, persyaratannya cukup keras. Tidak hanya seseorang membutuhkan kultivasi yang mendalam, tetapi mereka juga perlu mempelajari formasi, bahan roh, dan nyala api. Menjadi master pandai besi yang hebat bahkan lebih sulit. Seseorang harus bisa menciptakan harta roh. Hanya dengan begitu kemampuan pandai besi seseorang akan diakui oleh pagoda Wan Siang dan dianugerahi gelar master pandai besi agung. Penghalang ini memblokir pandai besi yang tak terhitung jumlahnya di luar pintu. Dengan demikian, seluruh prefektur Grand Soutran menempati jutaan gunung dan sungai dengan populasi lebih dari 10 miliar, tetapi hanya ada dua pandai besi besar. Kelangkaan pandai besi besar juga merupakan alasan sebenarnya dari kelangkaan kapal perang Gading Merah. Untuk bisa menaiki kapal perang Gading Merah, status pemilik kapal ini tidak bisa dibilang rendah. Meskipun Dongfang Jingyue kuat, dia seharusnya tidak berani menerobos kapal perang Gading Merah. Feng Feiyun melompat ke sungai sedingin es lagi, dan diam-diam bergerak menuju kapal perang Gading Merah yang perlahan maju di sungai. Meskipun Dongfang Jingyue membawa harta karun roh dengan kecakapan pertempurannya yang mengesankan, kekuatan kapal perang Gading Merah juga tak tertandingi. Ada 18 formasi ofensif dan 18 formasi pertahanan yang diukir di atasnya, dan setiap formasi sebanding dengan seorang kultifator dengan teknik dao yang mendalam. Kehebatan pertempurannya jelas tidak lebih lemah dari harta karun roh, dan kekuatan pertahanannya bahkan lebih mencengangkan. Bahkan harta karun roh mungkin tidak dapat menembusnya. Kapal perang Gading Merah tidak memiliki layar yang tergantung di atasnya, tetapi di atas haluan kapal, ada pola roh besar yang melayang di udara, membentuk diagram susunan 8 trigram. Di tengah diagram susunan adalah Spirit Light Campus, menunjuk ke arah kapal perang Gading Merah. Setiap kali mereka sampai di tikungan sungai, cahaya dari kompas akan mekar, mengubah arah kapal perang Gading Merah. Grand Wisdom Master Jing Feng, apakah Anda sudah menemukan lokasi Dewi Sihir Surgawi? Seorang pria kekar dengan tinggi 3 meter, mengenakan baju besi hitam tebal, dengan hormat bersujud di depan kaki Grand Wisdom Master Jing Feng, tampak sangat saleh. Di haluan kapal, ada seorang lelaki tua berjubah hitam. Tingginya juga 3 meter, tapi dia tampak setipis tongkat. Kulit coklatnya penuh kerutan, dan di wajahnya yang keriput, ada sepasang mata yang cerah, mereka seterang bintang yang dingin di malam hari. Alis, rambut, dan janggutnya semuanya benar-benar putih. Rambut putih panjangnya menjuntai dari atas kepalanya, sampai ke tanah. Alis putihnya sepanjang 3 kaki, dan mereka bergoyang tertiup angin. Janggut putih di dagunya seperti ekor kuda putih, berputar dan bergoyang. Di tangan kurus Grand Wisdom Master Jing Feng, ada mangkuk sihir yang terbuat dari tempat pembakaran tanah liat. Itu berbentuk persegi, dan di atasnya terukir garis dan simbol aneh. Di dunia ini, hanya guru kebijaksanaan agung ini yang dapat memahaminya. Sepasang mata tua Grand Wisdom Master Jing Feng penuh dengan kebijaksanaan, seolah-olah dia bisa melihat melalui segala sesuatu di dunia ini. Dia sedikit melihat ke arah mangkuk sihir, dan murid-muridnya berkilat dengan sedikit kegembiraan, dan dia berkata, langit melindungi divisi pemujaan surgaku. Dewi sihir surgawi ada di arah itu. Grand Wisdom Master Jing Feng melambaikan jubah hitamnya, dan cahaya hitam muncul dari jarinya. Itu terbang keluar, dan itu seperti meteor yang menembus langit, dan menunjuk ke satu arah di langit yang luas. Arah itu, arah itu adalah lokasi kota Negara Roh. Mungkinkah, mungkinkah Dewi sihir surgawi lahir di kota Negara Roh? Semua orang jiang kuno di kapal perang gading merah bersemangat, dan mereka memiliki ekspresi saleh di wajah mereka. Mereka secara kolektif berlutut di geladak, dan mereka terus menyembah ke arah Spirit State City. Boom, boom, boom. Beberapa ribu orang berlutut di tanah pada saat yang sama, ini benar-benar pemandangan yang spektakuler. Masing-masing dari orang-orang ini tingginya 3 meter, dan lengan mereka setebal ember. Mereka lebih tinggi dan lebih kuat dari orang normal, dan mereka berasal dari suku khusus, suku jiang kuno. Suku jiang kuno adalah suku besar, dan terletak di prefektur jiang kuno di sebelah barat dinasti Jin yang saleh. Prefektur jiang kuno, seperti prefektur agung selatan, adalah salah satu dari delapan prefektur besar dari dinasti Jin yang saleh, dan jaraknya lebih dari 100 ribu mil dari kota negara roh. Orang-orang jiang kuno menyembah dewi sihir surgawi, dan mereka tinggal di rawa desolate besar. Mereka mengebor kayu untuk membuat api, dan mereka makan daging mentah dan minum darah. Meskipun mereka berpenampilan manusia, mereka memiliki kekuatan yang tak terbatas, dan tubuh mereka gagah berani. Banyak telan besar akan secara khusus pergi ke prefektur jiang kuno untuk menangkap orang-orang jiang kuno ini, dan mereka kemudian akan melatih mereka sebagai budak. Dapat dikatakan bahwa meskipun orang jiang kuno adalah cabang dari ras manusia, dan mereka dilahirkan dengan kekuatan yang saleh, ada banyak budak jiang kuno di dinasti Jin yang saleh, dan mereka dilatih oleh klan besar dan bangsawan untuk menjadi budak perang. Orang-orang jiang kuno menempati wilayah prefektur, dan ada tiga suku besar, suku penyembah surga, suku domain gelap, dan suku sihir surgawi. Guru kebijaksanaan Agung Jing Feng adalah pemimpin spiritual dari suku penyembah surga. Dia telah hidup selama 484 tahun, dan dalam beberapa tahun lagi, dia akan mati karena usia tua. Sebelum itu, dia harus mencari penerus untuk mengambil alih posisinya, dan memimpin suku penyembah surga untuk terus makmur. Dan orang ini adalah, Dewi Sihir Surgawi. Dalam legenda yang didewakan dari orang-orang jiang kuno, Dewi Sihir Surgawi adalah putri dari Dewi Sihir Surgawi. Setiap 10 ribu tahun, dia akan bereinkarnasi di dunia fana. Begitu Dewi Sihir Surgawi lahir, itu adalah tanda bahwa ras jiang kuno akan mengantarkan era baru. Dewi Sihir Surgawi memiliki misi untuk mewariskan ajaran kitab suci sihir. Setelah Dewi Sihir Surgawi mencapai usia 14 tahun, pohon sihir akan lahir di tubuhnya, dan itu akan dirasakan oleh para guru kebijaksanaan dari suku-suku besar. Sepuluh hari yang lalu, master kebijaksanaan dari tiga suku besar semuanya merasakan aura pohon sihir pada saat yang sama, dan mereka masing-masing memimpin sekelompok besar ahli untuk menemukan Dewi Sihir Surgawi. Gerakan sebesar itu telah membuat khawatir seluruh dunia kultifasi dari dinasti jin yang saleh. Semua klan dan sekte besar mengirimkan para ahli untuk diam-diam mengikuti para ahli dari tiga suku besar untuk mencari tahu apa yang mereka cari. Suku penyembah surga memiliki kapal perang gading merah yang dapat menempuh jarak 30 ribu mil dalam sehari. Plus, dengan kebijaksanaan mendalam guru kebijaksanaan agung Jing Feng, para ahli dari suku penyembah surga adalah yang pertama tiba di tempat ini, dan mereka menemukan lokasi yang tepat dari Dewi Sihir Surgawi. Dewi Sihir Surgawi berada di Spirit State City. Feng Fei Yun memanfaatkan kegelapan malam, dan dia diam-diam naik ke kapal perang gading merah di sepanjang dinding. Dia tiba-tiba dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Sial, beberapa ribu orang berlutut digeladak pada saat yang sama, dan mereka beribadah di kejauhan. Situasi seperti apa ini? Orang-orang ini berubah menjadi pemujaan, dan mulut mereka tak henti-hentinya menggumamkan sesuatu. Untungnya, arah mereka berlutut adalah arah yang berlawanan dari tempat Feng Fei Yun naik ke kapal. Kalau tidak, Feng Fei Yun pasti tertangkap basah. Feng Fei Yun tidak peduli dengan apa yang dilakukan orang-orang ini, dan dia dengan lembut terbang melewati mereka dari belakang. Dia melewati pintu baja, dan dia bersembunyi di dalam gudang yang penuh dengan makanan. Setelah berlari selama tiga hari, Feng Fei Yun benar-benar lelah tak tertahankan. Meski pikirannya lelah, dia tetap tidak berani beristirahat. Dia duduk di sudut gelap kapal, dan dia mengeluarkan infinite spirit ring dan crimson dragon sabre, dan dia masing-masing memegangnya di tangan kiri dan kanannya. Dongfang Jingyue terkutuk ini sangat lihai, cepat atau lambat, dia akan menemukan kapal perang gading merah ini. Feng Fei Yun tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Dia hanya bisa mengeluarkan energi roh dan spiritualitas dari pedang naga merah, dan dia menuangkannya ke dalam cincin roh tak terbatas untuk mengubah cincin roh tak terbatas menjadi harta karun roh yang nyata. Hanya dengan menguasai spirit treasure dia akan memiliki modal untuk melindungi hidupnya. Bab 23. Malam menyelimuti langit dan bumi. Gelombang sungai Tongliang menghantam dinding kapal perang gading merah, menciptakan suara hantaman berirama. Dan Tian Feng Fei Yun memancarkan cahaya biru. Bentuknya seperti kapal biru kuno seukuran kepalan tangan, melayang naik turun di pusarnya. Kapal biru kuno, di bawah bimbingan seutas energi roh, memancarkan aura roh kudus. Pedang naga merah yang awalnya dipegang di tangan kanan Feng Fei Yun segera bergetar. Energi roh di dalam pedang diaktifkan. Energi roh merah berjalan melalui pedang, mencoba terbang keluar. Dentang. Pedang Crimson Dragon yang beratnya 140 pound, sekali lagi pecah menjadi dua bagian. Seekor naga merah seukuran telapak tangan bergegas keluar. Naga merah ini dibentuk oleh kondensasi energi roh dan energi roh. Itu kacau dan halus seperti asap. Kepala naga itu hanya seukuran jari manusia, memberikan penampilan yang tinggi dan marah. Mengaum. Crimson Dragon meraung pelan. Suaranya dalam, seperti suara nyamuk. Itu tidak mengganggu prajurit jiang kuno di luar kabin. Itu terbang di sekitar tubuh Feng Fei Yun tiga kali, dan tiba-tiba bergegas ke cincin roh tak terbatas di ibu jari Feng Fei Yun. Bo. Raungan naga menghilang, dan menghilang ke dalam cincin roh tak terbatas. Ledakan. Setelah energi roh dan energi roh mengalir ke cincin roh tak terbatas, kecemerlangan merah mekar dari dalam. Kemudian, ketujuh rune kuno di permukaan cincin itu mulai bergerak lagi. Itu mengeluarkan sejumlah besar energi roh, dan itu mengungkapkan tujuh gulungan kuno, diagram sungai kuda naga, naskah misterius delapan trigram, kuali kuno empat yang pagoda roh dunia bawah, raja langit terbang, perjamuan seratus hantu, sepuluh ribu lampu. Benda apa ini? Mengapa ada tujuh gambar seperti itu yang terukir di cincin roh tak terbatas? Feng Fei Yun adalah patriark ras iblis Phoenix di kehidupan sebelumnya. Pengetahuannya sangat luas, tapi dia masih belum bisa melihat melalui tujuh gulungan gambar ini. Ini berarti ketujuh gulungan gambar ini tidak dibuat oleh orang biasa. Kemungkinan besar mereka diukir oleh roh suci kuno yang legendaris. Bahkan sudut gulungan yang diukir oleh roh kudus sudah cukup untuk dipahami oleh seorang kultifator selama seribu tahun. Terlebih lagi, ada tujuh dari mereka di sini, dan masing-masing mewakili persona yang berbeda. Karena dia tidak bisa melihatnya, dia akan menahannya untuk sementara. Feng Fei Yun pertama-tama ingin menyempurnakan cincin roh tak terbatas menjadi harta karun roh. Energi roh merah muncul di telapak tangannya, dan dengan cepat berputar, mengeluarkan suara berderak. Ledakan. Energi spiritual berubah menjadi api dan mulai membakar, menyempurnakan cincin roh tak terbatas. Nyala api ini adalah yang paling umum digunakan oleh para pembudidaya, api asal gelap pertama. Itu membakar energi roh asli, dan suhunya 10 kali lebih tinggi dari api kayu biasa. Itu bisa dengan mudah melelekan baja menjadi besi cair. Di antara lima Grandmaster Misterius, dan Master, dan Blacksmith Master, adalah ahli dalam bermain api. Yang lebih cemerlang bisa menumbuhkan, api neraka gelap kedua, dan bahkan, api sejati samadhi, yang legendaris yang bisa membakar langit dan mendidihkan laut. Cincin roh tak terbatas disempurnakan oleh api asal gelap pertama. Ketujuh gambar kuno berputar di dalam nyala api, dan mereka dengan lembut melompat bersama nyala api. Di atas cincin roh tak terbatas, bayangan naga merah berkeliaran, dan akhirnya berubah menjadi jejak berbentuk naga merah samar yang mengelilingi cincin roh tak terbatas. Haha, akhirnya, energi roh dan spiritualitas dituangkan ke dalam cincin roh tak terbatas. Sekarang, hanya perlu waktu untuk masuk. Meskipun masih ada celah antara itu dan harta karun roh yang sebenarnya, itu sudah bisa dianggap sebagai harta karun roh. Saya benar-benar ingin menguji kekuatan cincin roh tak terbatas. Hati Feng Fei Yun sangat bersemangat. Pada akhirnya, memiliki harta karun roh setara dengan memiliki senjata pembunuh yang ampuh. Bahkan jika Dongfang Jing Yue mengejarnya, setidaknya dia tidak akan sepenuhnya tidak berdaya. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tujuh gambar kuno pada cincin roh tak terbatas mulai berputar, dan kapal roh perunggu azure didantian Feng Fei Yun juga berputar sendiri, beresonansi dengan salah satu dari tujuh gambar. Diagram Sungai Kuda Naga Di antara tujuh gambar, diagram Sungai Kuda Naga secara tak terduga memiliki resonansi halus dengan kapal roh perunggu azure. Resonansi ini seperti pemanggilan primordial, dan menjadi semakin intens. Kapal roh perunggu azure didantiannya berputar lebih cepat dan lebih cepat, dan itu mengeluarkan gaya tarik, mencuri diagram Sungai Kuda Naga yang awalnya dicantumkan pada cincin roh tak terbatas. Suara mendesing. Diagram Sungai Kuda Naga mengalir ke dantian, dan itu melayang di atas kapal roh perunggu azure, berputar perlahan. Menyatu dengan tubuh lagi, itu memang karya roh suci kuno. Ini adalah sungai yang berkelok-kelok dengan air yang bergejolak, dan dipenuhi kabut abadi. Seekor Kuda Naga mengangkat kepalanya untuk melihat bulan di langit, dan di mulutnya ada penyuilahi berkaki delapan, itu memiliki kehidmatan yang tak terlukiskan. Di belakang Kuda Naga, ada delapan kali delapan, dan ada 64 pusaran yang mengikuti pola aneh, menyebabkan orang merasakan resonansi di lubuk hati mereka, itu seperti ritme dao surgawi dan pengaturan ciptaan. Meskipun ini hanya satu gulungan gambar, itu memberi orang perasaan yang mendalam dan mendalam, itu berisi pengetahuan dan potensi jutaan kitab suci kuno. Gulungan gambar ini mengambang di dalam dantian Feng Feiyun. Kapal roh perunggu azure kuno mengambang di bawah, diagram sungai Kuda Naga. Sepertinya ada hubungan yang aneh antara keduanya, mereka saling menarik dan saling menolak satu sama lain. Ini adalah pemandangan mistis, dantian melahirkan, diagram sungai, dan kapal roh, pada saat yang bersamaan. Tepat ketika Feng Feiyun mengutuk ayahnya, perubahan mendadak terjadi lagi. Ledakan. Alam roh yang menghubungkan dantian dan hati, karena rangsangan dari diagram sungai Kuda Naga dan kapal roh perunggu azure, meningkatkan kecepatan kondensasinya, itu mulai menyusut, berubah, dan bersinar. Ini adalah tanda bahwa spirit rilem hendak menerobos ke Immortal Foundation. Diagram sungai Kuda Naga menyatu dengan dantian Feng Feiyun, dan itu juga membawa sejumlah besar energi roh kuno yang mengalir ke dantian, menyebabkan reaksi berantai. Menurut kecepatan kultifasi normal, Feng Feiyun akan membutuhkan setidaknya tiga bulan sebelum dia bisa melangkah ke alam Immortal Foundation, tapi hari ini, proses ini dipercepat. Malam ini adalah waktu untuk menerobos ke dunia Immortal Foundation. Feng Feiyun memfokuskan pikirannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerobos ke dunia berikutnya. Yayasan abadi adalah ambang batas, setiap kultifator yang tidak mencapai alam Immortal Foundation hanya bisa dianggap sebagai kultifator setengah matang, paling banter, mereka hanya bisa menjadi pahlawan di dunia fana. Namun, jika mereka bahkan tidak memiliki landasan kultifasi, mereka pada dasarnya tidak dapat dianggap sebagai seorang kultifator. Yayasan abadi adalah ambang batas yang menghalangi kultifator yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapainya. Sepuluh pembudidaya alam roh puncak, tetapi bahkan tidak ada yang bisa membentuk yayasan abadi. Begitu mereka membentuk yayasan abadi, kekuatan mereka akan sebanding dengan penguasa kota di kota kuno, mereka bisa dianggap sebagai ahli di dunia kultifasi. Sama seperti penguasa kota negara roh, Feng Wanpeng, yang berkultifasi selama 30 tahun penuh, hanya berada di alam yayasan Immortal Menengah. Feng Fei Yun, saat ini, baru berusia 14 tahun. Untuk dapat menerobos ke dunia Immortal Foundation pada usia yang begitu muda, dia pasti jenius satu dari sejuta. Jika bakat semacam ini diketahui oleh para ahli dari generasi Feng Klan sebelumnya, mereka pasti akan menyeringai lebar. Feng Fei Yun menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan energi roh di tubuhnya, dan dengan gila-gilaan bergegas menuju alam roh. Darah di tubuhnya semakin mendidih. Itu sangat kuat sehingga mengeluarkan serangkaian suara gemuruh. Gemuruh! Teriakan Phoenix bergema di benak Feng Fei Yun. Pada saat ini, langkah kedua dari Immortal Phoenix fisik, pemurnian darah, mencapai penyelesaian yang luar biasa. Kualitas darahnya sekali lagi meningkat. Darahnya mendidih dan menjadi hitam seperti tinta. Fisik Feng Fei Yun sekali lagi naik level, dan kekuatan tubuhnya melonjak. Tulangnya sekeras baja, dan otot serta meridiannya mengalir dengan untayan energi roh hitam. Pada saat ini, bahkan jika Feng Fei Yun ditebas oleh seseorang, selama itu bukan titik vital, lukanya akan sembuh dalam waktu satu jam tanpa meninggalkan satu bekas luka pun. Selain itu, fisik Feng Fei Yun tidak sama seperti sebelumnya, dia benar-benar bisa melewati level kecil untuk bertarung. Jika dia bisa menerobos ke Immortal Foundation awal malam ini, maka kekuatan pertempurannya akan sebanding dengan kultifator Immortal Foundation perantara. Ini adalah kekuatan tubuh setelah berhasil mengolah langkah kedua pemurnian darah. Hanya Immortal Phoenix fisik yang bisa menantang surga ini. Pada akhirnya, ini adalah kitab suci penyempurnaan tubuh abadi yang hanya bisa dikembangkan oleh Patriarch Rush Demon Phoenix. Jika Feng Fei Yun berhasil mengolah langkah ketiga pemurnian darah, maka darahnya akan bersemangat dan memancarkan cahaya kemasan ke segala arah. Kemudian fisiknya akan menjadi lebih kuat, dan dia akan mampu melewati dua level kecil untuk bertarung. Namun, untuk mencapai langkah ini, jalan Feng Fei Yun masih panjang. Semakin tinggi kultifasi Immortal Phoenix fisik, akan semakin sulit. Padatkan alam roh, hancurkan fondasi abadi. Feng Fei Yun meletakkan kedua telapak tangannya di depan dadanya, dan kulitnya memancarkan cahaya roh. Tubuhnya berubah menjadi abadi kuno. Bab 24 Bibit merah, seperti nyala api, digantung di dantiannya, tumbuh di atas, diagram sungai Kudanaga. Itu memiliki dua daun berbentuk api, halus dan pendek, seolah-olah baru tumbuh dari embryo gigi, itu penuh dengan spiritualitas. Ini adalah Immortal Foundation, terbentuk dari transformasi alam roh. Formasi awal Immortal Foundation berhasil, dan itu memelihara sejumlah besar energi roh. Kemurnian dan kualitas energi roh ini beberapa kali lebih tinggi daripada energi roh dalam tubuh seorang kultifator alam roh. Yayasan awal abadi, bahkan jika aku bertarung melawan kultifator yayasan abadi-abadi, aku tidak akan dirugikan. Feng Feiyun membuka matanya, dan dia sedikit tersenyum. Dia tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu, tetapi kabinnya masih gelap, dan di luar sangat sunyi. Hanya langkah kaki tiga atau lima tentara jiang kuno yang berpatroli yang bisa terdengar. Feng Feiyun membuka sudut pintu kabin. Malam di luar sangat gelap, dan cahaya bulan yang terang menyinari, membuat air sungai terlihat seperti sisik ikan berwarna perak. Dalam jarak seratus mil, hanya kapal perang gading merah ini yang bisa bersembunyi. Dengan kecerdasan Dongfang Jingyue, tidak mungkin dia tidak menduga bahwa aku bersembunyi di tempat ini. Feng Feiyun secara alami tidak ingin Dongfang Jingyue mengejarnya ke tempat ini, tetapi dia tidak dapat memahami ketidaknormalan itu, jadi hatinya ragu. Dia tidak bisa menemukanku, jadi dia memutuskan untuk membunuh ayahku, bukan? Hati Feng Feiyun menggigil, dan dia memikirkan situasi yang menakutkan. Jika Dongfang Jingyue benar-benar tidak peduli dengan cara apapun, dan dia bergerak melawan Feng Wanpeng, maka Feng Feiyun benar-benar tidak akan dapat melakukan apapun. Pada akhirnya, nenek terkutuk ini, apakah itu kultivasi atau latar belakangnya, cukup menakutkan. Jika ini masalahnya, maka aku hanya bisa bergegas kembali ke Spirit State City, dan bertarung sampai mati bersamanya. Mata Feng Feiyun membawa kilatan dingin, dan hatinya berpikir seperti ini. Tiba-tiba, cahaya yang menyilaukan datang dari Cakrawala, dan cahaya roh yang terang dan jernih bersinar. Itu adalah cermin besar yang terbang di langit. Cermin itu mengandung kecemerlangan perak, dan itu seperti riak yang turun, seperti bulan yang cerah, dan itu benar-benar menyelimuti kapal perang gading merah dalam cahayanya. Saya baru saja memikirkannya, dan dia benar-benar datang. Wanita ini cukup murah hati. Dia hanya memburuku dan tidak merugikan keluarga ku. Feng Feiyun tidak bisa tidak memikirkannya. Lagipula, tidak semua orang bisa membedakan kebaikan dan kebencian sejelas dia. Banyak orang akan membalas dendam untuk keluhan terkecil. Begitu mereka marah, mereka akan membantai seluruh keluarga. Meskipun Dongfang Jingyue tahu bahwa jika dia menangkap Feng Wanpeng, maka dia akan dapat memaksa Feng Feiyun untuk menunjukkan dirinya dengan patuh, dia tidak melakukannya. Setidaknya itu membuktikan bahwa dia bukan orang yang tercelah. Meskipun dia dikejar olehnya, Feng Feiyun memiliki kesan yang baik padanya. Tentu saja, itu hanya sedikit. Siyu. Dongfang Jingyue menginjak ombak seperti kupu-kupu yang mencelupkan air. Langkahnya ringan dan lembut, menciptakan lingkaran riak di sungai yang begelombang. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin sungai yang dingin. Kerudung putih menutupi wajahnya yang tiada taraf, hanya memperlihatkan sepasang mata seperti mutiara hitam. Tidak ada emosi di murid yang dalam, memberi orang lain perasaan yang tak terduga. Dia memegang pipa kayu merah di tangannya, dan jari-jarinya yang ramping dan lembut dengan lembut menjepit senar. Meskipun dia tidak memainkannya, itu masih memberi orang lain rasa penindasan yang tak terbatas. Sekali dimainkan, lagu pipa ini bisa menghancurkan ribuan tentara dan kuda. Danau Naga 3000 Li, batu diok putih tergantung di pengait perak. Matahari terbenam di berstele, bulan terbit dari clear sky mirror. Guru kebijaksanaan agung Jing Feng berdiri di atas platform tinggi, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat cermin roh haotian di langit. Mulutnya bergumam, dan wajahnya yang keriput menunjukkan ekspresi hati-hati. Dengan suara yang jelas, dia berkata, aku ingin tahu kamu ahli dari klan Yin Go yang mana. Hanya ada begitu banyak harta roh di seluruh dinasti Jin yang saleh, dan masing-masing memiliki kisah legendaris. Ketika clear sky mirror terbang ke langit, itu segera dikenali oleh Grand Wisdom Master Jing Feng. Orang-orang Jiang Kuno selalu berselisih dengan klan besar dinasti Jin yang saleh. Lawannya adalah seorang ahli dari klan Yin Go, salah satu dari empat klan besar dari dinasti Jin yang saleh. Guru kebijaksanaan Agung Jing Feng secara alami harus berhati-hati, belum lagi bahwa ini adalah waktu yang penting untuk menemukan Dewi Sihir Surgawi. Sama sekali tidak mungkin ada kesalahan sedikitpun. Semua prajurit Jiang Kuno di kapal perang Gading Merah terkejut. Masing-masing dari mereka mengenakan baju besi, dan mereka bergegas keluar dengan senjata perang di tangan mereka. Tubuh mereka penuh dengan niat bertarung, dan aura menekan mereka menyebabkan udara mengeras. Meskipun Feng Fei Yun tidak ada, dia masih bisa merasakan aura menakutkan dari tubuh mereka. Kekuatan pertempuran dari beberapa ribu prajurit Jiang Kuno ini terlalu menakutkan, itu lebih dari 10 kali lebih kuat dari penjaga kota Spirit State City. Dongfang Jing Yue, dengan tangannya memegang pipa, melangkah di atas ombak. Matanya dengan lembut menyapu kapal perang Gading Merah, dan tanpa emosi, dia berkata, status gadis kecil ini rendah, bagaimana saya berani mengumumkan nama saya di depan Grand Wisdom Master Jing Feng. Bagaimana Anda tahu bahwa saya adalah guru kebijaksanaan Agung Jing Feng? Grand Wisdom Master Jing Feng tersenyum bertanya. Dongfang Jing Yue berkata, di atas kapal perang Gading Merah, ada bendera besar, Feng Tian, ini mewakili divisi Feng Tian prefektur Jiang Kuno, dan hanya ada 3 orang dari divisi Feng Tian yang dapat mengendalikan merah kapal perang Gading. Salah satunya adalah komandan divisi Feng Tian, satu nenek Gu Nenek, dan yang terakhir adalah guru kebijaksanaan Agung Jing Feng. Dengan usia dan penampilan senior, tentu saja, Anda bukan komandan divisi Feng Tian yang perkasa dan tirani, dan Anda jelas bukan nenek Gu Nenek. Maka, Anda hanya bisa menjadi guru kebijaksanaan Agung Jing Feng. Haha, kamu, gadis kecil ini, memiliki pikiran yang sangat teliti. Jika lelaki tua ini tidak memiliki masalah penting untuk diperhatikan, aku benar-benar ingin menerimamu sebagai muridku. Grand Wisdom Master Jing Feng berkata sambil tersenyum. Jumlah Wisdom Masters bahkan lebih sedikit dari Blacksmith Masters, Alchemy Masters, dan Beast Tamers. Setiap guru kebijaksanaan layak mendapatkan rasa hormat dan bakat dari kekuatan besar, apalagi seorang guru kebijaksanaan Agung. Jika seseorang bisa menjadi murid seorang guru kebijaksanaan Agung, maka itu pasti akan menjadi kehormatan besar. Dongfang Jing Yue masih tenang, dan dia berkata, kalau begitu saya benar-benar harus berterima kasih kepada guru kebijaksanaan Agung atas kebaikan Anda. Namun, kali ini, gadis kecil ini ada di sini untuk menangkap seorang pencuri. Saya ingin meminta guru kebijaksanaan Agung Jing Feng untuk biarkan aku naik ke kapal dan menangkapnya. Orang ini ada di kapal perang gading merah. Guru kebijaksanaan Agung Jing Feng bertanya. Sama sekali tidak ada kesalahan. Mata cerah Dongfang Jing Yue menyapu kapal perang gading merah, mencoba menemukan Feng Fei Yun. Wanita tua terkutuk ini benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi. Tidak bagus, jika aku membiarkannya menaiki kapal perang gading merah, maka aku tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Pikiran Feng Fei Yun berpikir seperti ini. Matanya menatap ke arah Dongfang Jing Yue yang jauh, dan sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyum berbahaya. Dia sudah punya rencana di benaknya. Feng Fei Yun dengan tegas melangkah keluar dari kabin, dan dia dengan cepat terbang di belakang tentara Jiang Kuno, kecepatannya secepat bayangan hantu. Mata Dongfang Jing Yue tenggelam, dan dia menemukan Feng Fei Yun. Kemarahan di hatinya sekali lagi membara. Jari-jarinya mencubit senar, dan dia memainkan suara ringan. Dentang. Suara kecapi keluar, dan cahaya pembunuh yang tak terlihat keluar. Uff. Seorang prajurit Jiang Kuno merespons dan jatuh. Dia berguling di atas baju besi kapal, dan dia tidak lagi bergerak. Ya Tuhan, wanita jahat dari klan Yin Gou sedang membunuh orang. Semuanya? Lawan dia. Wanita ini terlalu kejam dan tanpa ampun. Ini adalah provokasi terhadap orang Jiang Kuno kita. Jika kita tidak membalas dendam pertumpahan darah ini, maka kita tidak layak menjadi orang Jiang Kuno. Kecepatan Feng Fei Yun Sangat cepat, dan dia terus-menerus mengubah posisinya. Dia berteriak keras, dan itu segera menyebabkan beberapa ribu tentara Jiang Kuno dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Niat membunuh mereka melonjak. Di antara mereka, ada dua prajurit Jiang Kuno yang mengenakan baju besi, dan mereka memiliki tombak setebal mangkuk. Mereka bergegas turun dari kapal perang gading merah, dan mereka bergegas menuju Dongfang Jing Yue untuk membunuh. Wanita jahat ini terlalu pengganggu, dan dia berani membunuh orang-orangku tanpa alasan. Hari ini, mari kita lihat apakah kakekmu tidak membunuhmu untuk membayar dengan nyawamu. Perubahan ini terlalu cepat, dan itu benar-benar di luar dugaan Dongfang Jing Yue. Sebelumnya, gelombang suara pembunuh diamnya jelas ditujukan pada Feng Fei Yun, jadi bagaimana itu bisa membunuh seorang prajurit Jiang Kuno. Prajurit Jiang Kuno itu secara alami tidak dirobohkan oleh gelombang suara pembunuhan diam Dongfang Jing Yue, tetapi oleh tinju Feng Fei Yun yang menjatuhkannya. Pada saat ini, prajurit Jiang Kuno ini sudah berdiri, dan tangannya mengusap bagian belakang kepalanya. Dia benar-benar tidak dapat namun, saat ini, tidak ada yang memperhatikannya, karena semua prajurit Jiang Kuno sangat marah. Banyak dari mereka bergegas turun dari kapal perang gading merah, dan mereka ingin mengepung dan membunuh Dongfang Jing Yue. Seluruh adegan menjadi gila, semua jenis senjata dipanggil, dan mereka menyerang di permukaan air, menyebabkan suara gemuruh. Hidup untuk hidup, hidup untuk hidup. Jika kita tidak membunuh wanita jahat ini, di mana wajah klan Jiang Kuno kita berada. Hari ini, kita akan berjuang untuk menemukan keadilan. Kepribadian orang Jiang Kuno sangat lugas, dan mereka sering diintimidasi oleh klan besar. Jadi, ketika mereka diprovokasi oleh Feng Feiyun, orang-orang ini semua ketakutan. Masing-masing dari mereka menjadi jahat, dan mereka seperti binatang buas. Pada saat ini, Dongfang Jing Yue sangat tertekan. Dengan kecerdasannya, dia secara alami tahu bahwa Feng Feiyun sedang bermain trik di belakang layar. Namun, pada saat ini, dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri, dan dia hanya bisa menggunakan cermin roh haotian untuk memblokir orang barbar ini. Feng Feiyun sedang duduk di titik tertinggi kapal perang Gading Merah. Dia melihat penampilan bingung Dongfang Jing Yue, dan dia dengan ceria tertawa, gadis Dongfang kecil, kamu masih terlalu tidak berpengalaman untuk bertarung dengan tuan muda ini. Tepat ketika Feng Feiyun sedang tertawa gembira, sebuah suara lama datang dari belakang, jadi orang yang ingin dia tangkap adalah kamu. Feng Feiyun akhirnya tidak bisa tertawa lagi, dan dia dengan kaku menoleh. Dia melihat wajah penuh kerutan, dan lelaki tua ini tersenyum dan mengangguk padanya. Bab 25 Mata Grand Wisdom Master Jing Feng dikelilingi oleh kerutan. Meskipun dia terlihat tua, dia memberi orang lain perasaan luas yang tak terduga. Dia berdiri di belakang Feng Feiyun, sepertinya dia sudah lama berdiri di sana, dan wajahnya selalu tersenyum. Pada akhirnya, lelaki tua ini adalah manusia atau hantu, dia tidak bersuara saat berjalan. He he. Feng Feiyun dengan datar tertawa dua kali, Dongfang Jing Yue mengabaikan kehidupan manusia seperti rumput, senior, kamu tidak ingin merawatnya. Guru Kebijaksanaan Agung Jing Feng sedikit menggelengkan kepalanya, dan dia tersenyum, di dunia ini, tidak ada orang yang bisa menipu saya. Berbaring di depan saya dengan mata terbuka lebar tidak benar. Katakan padaku, di mana Dewi Sihir Surgawi. Kebijaksanaan Grand Wisdom Master Jing Feng sangat tinggi, dan dia mampu melihat bahkan detail terkecil. Trik Feng Feiyun bisa membodohi para prajurit Jiang Kuno, tetapi mereka tidak bisa membodohinya. Dewi Sihir Surgawi, siapa? Feng Feiyun bingung, dan pikirannya penuh dengan pertanyaan. Ini bukan tindakan, dia belum pernah mendengar tentang Dewi Sihir Surgawi sebelumnya. Namun, melihat penampilan percaya diri lelaki tua ini, sepertinya dia sangat percaya diri. Guru Kebijaksanaan Agung Jing Feng mengerutkan kening, dan dia memandang Feng Feiyun lagi, dan dia perlahan berkata, aku bisa merasakan aura Dewi Sihir Surgawi di tubuhmu. Kamu pasti pernah berhubungan dengannya. Anda datang ke Spirit State City. Itu benar, kata Feng Feiyun. Kalau begitu, apakah kamu mengenal seorang gadis yang telah mencapai usia 14 tahun? Grand Wisdom Master Jing Feng dengan gugup bertanya. Ini. Feng Feiyun mengenal banyak gadis di Spirit State City, dan mayoritas dari mereka berusia antara 14 hingga 18 tahun. Plus, batuk-batuk, kebanyakan diambil paksa olehnya, dan dia mengalami malam penuh gairah yang tak terlupakan. Setidaknya, inilah yang dipikirkan Feng Feiyun. Adapun perasaan gadis-gadis ini, dia tidak tahu. Jika salah satu dari mereka benar-benar Dewi Sihir Surgawi, maka dia pasti sudah jatuh ke tangannya. Ya Tuhan, bukankah dia baru saja bercinta dengan Dewi Sihir Surgawi? Akan aneh jika seluruh suku Jiang tidak memburunya. Ekspresi Feng Feiyun terus berubah, menjadi semakin tidak sedap dipandang. Berpegang pada mentalitas kebetulan, dia akhirnya berkata dengan susah payah, ngomong-ngomong, apa latar belakang Dewi Sihir Surgawi ini? Guru kebijaksanaan Agung Jing Feng dengan hati-hati mengamati ekspresi wajah Feng Feiyun. Kemudian, dia dengan lembut membelai janggut putihnya dan menghela nafas, Dewi Sihir Surgawi adalah putri Dewa Agung Sihir Surgawi. Setiap 10 ribu tahun, dia akan bereinkarnasi sekali. Begitu Dewi Sihir Surgawi turun ke dunia ini, itu melambangkan kelahiran dari Kitab Suci Penyihir dan Pohon Dewa Sihir Surgawi. Dewi Sihir Surgawi akan menyatukan tiga suku besar Jiang Kuno dan menjadi pemimpin tertinggi dari seluruh suku Jiang Kuno. Sepuluh hari yang lalu, Pohon Dewa Sihir Surgawi terbangun dan Dewi Sihir Surgawi akhirnya turun sekali lagi. Anggota klan kita secara alami memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyambut kembali Sang Dewi. Wajah Grand Wisdom Master Jing Feng dipenuhi dengan cahaya yang saleh, seolah-olah dia memperlakukannya sebagai Dewa. Ini adalah keyakinan, keyakinan yang ada di hati setiap orang Jiang Kuno. Namun, setelah mendengar kata-kata ini, seluruh tubuh Feng Feiyun dipenuhi keringat dingin. Satu Dongfang Jing Yue sudah mengejarnya sampai ke titik di mana tidak ada jalan ke surga atau pintu ke neraka. Jika ada juga seorang kultifator kuat dari suku Jiang Kuno, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Dewi Sihir Surgawi ini juga tidak beruntung. Pohon Dewa Sihir Surgawi di tubuhnya belum terbangun, dan itu sudah dihancurkan oleh Tuan Muda Feng yang rendah itu. Ini benar-benar tragis. Hati Feng Feiyun terus mendesah. Meskipun ini semua perbuatan Tuan Muda Feng, pada intinya, dia sendiri tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Uhuk-uhuk, saya tidak pernah mengenal Dewi Sihir Surgawi manapun. Begitu dia selesai berbicara, Feng Feiyun membanting telapak tangannya ke tanah, dan tubuhnya terangkat. Kakinya dengan keras menginjak tanah, dan dia ingin terbang menjauh. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, lalu kapan? Selama dia melarikan diri dari kapal perang Gading Merah, dia bisa melompat ke sungai yang begelombang dan tenggelam ke dasar. Bahkan jika kultifasi Grand Wisdom Master Jing Feng sangat dalam, dia tetap tidak akan dapat dengan mudah menangkapnya. Guru Kebijaksanaan Agung Jing Feng, dari awal hingga akhir, memiliki senyuman di wajahnya. Melihat pelarian Feng Feiyun, dia bahkan lebih yakin dengan spekulasi di hatinya. Feng Feiyun memang telah melihat Dewi Sihir Surgawi. Selama dia bisa menangkapnya dan membiarkannya memimpin, maka dia pasti bisa menemukan Dewi Sihir Surgawi dalam waktu yang sangat singkat. Suara mendesing. Grand Wisdom Master Jing Feng dengan lembut mengibaskan jubah hitamnya, dan dia perlahan mengulurkan telapak tangannya. Itu berubah menjadi bayangan tangan yang besar, dan turun dari langit untuk menangkap Feng Feiyun. Aura bayangan tangan membungkus langit dan bumi, mengisolasi energi roh seolah-olah seluruh langit telah runtuh. Kecepatan Feng Feiyun melambat seolah-olah dia terjebak dalam rawa. Dia tahu bahwa jika dia terus berlari ke depan, bahkan jika dia bisa melarikan diri ke tepi kapal perang gading merah, dia pasti akan ditangkap oleh bayangan tangan raksasa itu. Kultifasi orang tua ini masih lebih kuat dari Dong Fang Jingyue. Feng Feiyun telah menembus ke Immortal Foundation awal, jadi tentu saja, dia tidak mudah untuk dihadapi. Kedua kakinya dalam posisi kuda, dan dia dengan cepat menyalurkan kekuatan Immortal Foundation di dalam dantiannya. Dia melepaskan tinju di langit, diikuti oleh tinju kedua, tinju ketiga. Berturut-turut, dia melepaskan sembilan tinju. Kesembilan tinju ini mewakili sembilan tau yang berbeda, dan semuanya saling tumpang tindih. Sembilan bayangan tinju bertahan lama, dan mereka tidak menghilang. Pada saat ini, Feng Feiyun tampaknya memiliki sembilan lengan. Sembilan kepalan langsung merobek lubang di tangan raksasa di langit. Sekarang saatnya, Feng Feiyun menarik tinjunya, dan dia berlari menuju lubang yang robek. Oh, guru kebijaksanaan agung Jing Feng mengungkapkan sedikit kejutan. Bocah kecil ini tidak sederhana, ah. Sembilan teknik kepalan sebelumnya benar-benar mendalam, dan mereka membawa ritme dao surgawi. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh seorang remaja. Meskipun kultivasinya hanya di awal Immortal Foundation, dia masih bisa mengerahkan kekuatan dari Immortal Foundation perantara, dia benar-benar tidak sederhana. Untuk dapat melampaui alam untuk bertarung, bakat bawaannya tidak ada bandingannya. Teman kecil, lelaki tua ini hanya ingin kamu memimpin. Mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Bahkan jika kamu melarikan diri dari kapal perang Gading Merah, kamu sama sekali tidak akan dapat melarikan diri dari tangan anak muda. Nona dari klan Yin Go, guru kebijaksanaan agung Jing Feng tidak terburu-buru untuk mengejar ketinggalan. Dia dengan mantap berdiri di tempat yang tinggi, dan wajahnya masih membawa senyuman. Feng Feiyun hanya mengambil dua langkah, lalu dia berhenti. Guru kebijaksanaan agung Jing Feng benar, jika dia melarikan diri dari kapal perang Gading Merah, maka dia pasti akan dikejar oleh Dong Fang Jing Yue. Alis Feng Feiyun terangkat, dan dia tiba-tiba berbalik, dan dia tersenyum, Senior, apakah Anda mengatakan ini untuk menunjukkan jalan yang jelas kepada saya? Guru kebijaksanaan agung Jing Feng tampaknya sudah menduga bahwa Feng Feiyun tidak akan melarikan diri, dan dia tersenyum, klan Yin Go dikenal sebagai salah satu dari empat klan besar paling kuat dari dinasti Jin. Apakah itu di istana kekaisaran atau di dunia kultifasi, ia memiliki kekuatan yang besar. Wanita muda itu mampu membawa cermin roh haotian, jelas bahwa posisinya di klan Yin Go tidaklah kecil. Jika Anda menyinggung perasaannya, bahkan jika Anda melarikan diri ke ujung bumi, itu tetap tidak berguna. Feng Feiyun menganggupkan kepalanya, dan dia secara alami setuju dengan kata-kata Grand Wisdom Master Jing Feng. Namun, jika Anda membantu saya menemukan Dewi Sihir Surgawi, maka Anda akan menjadi teman divisi pemujaan surga saya. Karena Anda adalah seorang teman, saya secara alami akan menunjukkan jalan yang jelas kepada Anda. Grand Wisdom Master Jing Feng tersenyum dan berkata, Orang tua ini layak disebut guru kebijaksanaan agung, dia memang memiliki beberapa keterampilan. Permintaannya adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh Feng Feiyun. Feng Feiyun memandang Dongfang Jing Yue, yang sedang bertarung dengan tentara Jiang Kuno di atas sungai. Wanita ini cukup menakjubkan, salah satu tangannya memegang hautian spirit mirror, dan tangan lainnya memainkan kecapi mahoni. Dia berdiri di atas ombak besar, dan sosoknya anggun dan luas, tampak sangat bersemangat. Tentara Jiang Kuno berani dan pandai berperang, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Di antara mereka, tidak ada kekurangan ahli yang bisa memindahkan gunung dan mengeringkan laut, tapi tidak ada yang bisa melangkah dalam jarak sepuluh langkah darinya. Kultivasi wanita ini benar-benar luar biasa. Feng Feiyun tahu bahwa bahkan jika dia menggunakan cincin roh tak terbatas, dia benar-benar tidak akan bisa menghentikan tiga gerakannya. Jika dia benar-benar mengejarnya, maka dia pasti akan mati sepuluh kali tanpa ragu. Guru kebijaksanaan Agung Jing Feng adalah seekor rubah tua. Melihat bahwa Feng Feiyun sudah tergerak, dia terus menambahkan minyak ke dalam api, dan dia berkata, teman kecil, klan Yin Gou adalah kekuatan yang sangat besar sehingga tak seorang pun di dunia ini mampu menyinggung. Menjadi musuhnya, milikmu kematianmu sendiri adalah masalah kecil, tetapi jika kamu menyeret keluargamu, maka ini adalah kesalahan besar. Kamu harus berpikir dua kali, ah. Feng Feiyun melihat senyum di wajah Grand Wisdom Master Jing Feng. Meski baik dan ramah, dia merasa senyum ini sangat berbahaya. Pertama, saya harus menghindari bencana ini. Begitu aku menyingkirkan nenek terkutuk ini, Dong Fang Jing Yue, dan tiba di Spirit State City, tempat itu akan menjadi duniaku. Saat itu, jika saya ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Inilah yang dipikirkan Feng Feiyun di dalam hatinya. Bagus, karena senior sangat mudah, saya, Feng, tentu saja, tidak akan masuk akal, tetapi saya juga memiliki kondisi. Jika senior tidak setuju dengan kondisi saya, he he, Spirit State City memiliki populasi lebih dari satu juta. Untuk menemukan Dewi Sihir Surgawi, saya khawatir senior harus menghabiskan lebih dari setengah tahun. Feng Feiyun berkata sambil tersenyum. Guru kebijaksanaan Agung Jing Feng secara alami mendengar ancaman dalam kata-kata Feng Feiyun, tetapi mata Feng Feiyun sangat akurat. Guru kebijaksanaan Agung Jing Feng benar-benar tidak bisa membuang-buang waktu. Begitu ahli dari dua suku lainnya menemukan Spirit State City, maka itu akan sangat merepotkan. Tiga suku besar Jiang Kuno selalu berselisih satu sama lain. Ada persaingan di antara mereka, tetapi ada juga kerjasama. ketiganya ingin mengembalikan Dewi Sihir Surgawi karena siapapun yang dapat mengembalikan Dewi Sihir Surgawi akan memiliki posisi di atas dua suku lainnya di prefektur Jiang Kuno. Ini adalah kompetisi, siapapun yang dapat menemukan Dewi Sihir Surgawi terlebih dahulu akan menjadi pemenang sesungguhnya. Kondisi apa? Guru kebijaksanaan Agung Jing Feng bertanya. Feng Feiyun terbatuk dua kali, dan dia menghela nafas, ini. Dongfang Jing Yue, pelacur ini, kejam dan penuh nafsu. Hanya karena dia melihatku di lautan manusia, dia ingat wajah tampan dan senyumku. Dia ingin melihat kecantikanku dan memiliki pikiran yang tidak benar terhadap saya, dia mengejar saya selama tiga hari tiga malam tanpa melepaskannya. Huff! Aku, Feng Feiyun, lahir di antara langit dan bumi, seorang pria hebat dengan semangat yang gigih. Bagaimana saya bisa membiarkan dia menodai tubuh saya? Junior dengan sungguh-sungguh meminta senior untuk bergerak dan memberitahu dia kesulitan dan mundur. Dia menghela nafas, ayah, katakan padanya bahwa masalah hati tidak bisa dipaksakan. Di hatiku, sudah ada seseorang yang aku suka, biarkan dia menyerah. Bab 26 Grand Wisdom Master Jing Feng menatap Feng Feiyun dengan bingung. Dia melihat bahwa dia telah mengalami perubahan hidup, tubuhnya berlumuran lumpur, dan rambutnya acak-acakan. Yang lebih menyedihkan lagi adalah kedua kaki putihnya telanjang. Bagaimana ini bisa dikaitkan dengan senyum heroik? Jika bangsawan Dongfang Jingyue menyukai pria ini, maka itu akan menjadi hal yang aneh. Mengenai kata-kata Feng Feiyun, guru kebijaksanaan agung Jing Feng secara alami tidak percaya bahkan setengah katapun. Namun, pada saat ini, dia perlu meminta bantuan dari Feng Feiyun, jadi sebelum ini, dia secara alami harus mengirim Dongfang Jingyue pergi terlebih dahulu. Feng Feiyun dan guru kebijaksanaan agung Jing Feng bersekongkol untuk waktu yang lama, dan kemudian mereka saling memandang dan tersenyum. Satu rubah, satu rubah kecil, sepertinya mereka telah mencapai semacam kesepakatan. Berhenti. Grand Wisdom Master Jing Feng berdiri di sisi atas kapal. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin, dan dia berteriak keras, mengguncang langit malam, dan ombak menjadi tenang. Prajurit Jiang Kuno, yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dengan marah menghentikan serangan mereka, dan mereka kembali ke kapal perang Gading Merah. Tentu saja, ada beberapa orang keras kepala yang masih tidak mau, dan mereka masih mengepung kedua sisi Dongfang Jingyue. Mereka mengangkat tombak mereka, dan mata mereka merah, mereka ingin bertarung lagi. Tidak sampai guru kebijaksanaan agung Jing Feng sekali lagi meraung, orang-orang sombong ini dengan enggan mundur. Guru kebijaksanaan agung Jing Feng, yang kurus seperti tiang bambu, berdiri tegak, dan dia berkata, Nona Dongfang, bahkan jika Anda adalah keturunan klan Ying Go, membunuh orang Jiang Kuno saya, hari ini, jangan berpikir bahwa Anda dapat dengan mudah lolos begitu saja. Guru kebijaksanaan agung Jing Feng secara alami tahu bahwa Dongfang Jingyue tidak membunuh siapapun, tetapi dia dan Feng Feiyun memiliki kesepakatan, jadi dia secara alami mengalahkannya di permainannya sendiri. Dongfang Jingyue berdiri di bawah bulan, anggun dan bergerak. Jari-jari kakinya menginjak permukaan air yang jernih dan kristal, seperti teratai putih yang ramping dan anggun. Mata berbintang di bawah kerudung membawa roh yang samar-samar terlihat, dan dia dengan acuh-ta'acuh tersenyum, Dongfang Jingyue, sepanjang hidupnya, hanya membunuh orang keji, dan dia tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Meskipun dia telah mengalami pertempuran hebat, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Jelas bahwa dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan tidak ada setetes keringat di dahinya. Mata Grand Wisdom Master Jing Feng sedikit miring, dan dia menatap Feng Feiyun, yang bersembunyi di sudut. Dia tersenyum kecut dan berkata, jadi maksudmu orang yang dikejar Nona Dongfang adalah penjahat yang tak termaafkan. Feng Feiyun merasa sedih di dalam hatinya. Orang tua ini benar-benar penuh kebencian. Dia benar-benar memarahi saya sebagai penjahat berbahaya. Saya ingin melihat bagaimana gadis Dongfang ini akan merusak reputasi saya. Dongfang Jing Yue sangat membenciku, jadi tentu saja, tidak akan ada setengah kata yang bersih di mulutnya. Akan aneh jika wanita terkutuk ini tidak memfitnah saya. Hati Feng Feiyun sudah mulai mengutuk Dongfang Jing Yue. Dongfang Jing Yue merenung sejenak. Dia berpikir tentang adegan di mana dia dirobohkan ke tanah oleh Feng Feiyun dengan satu kepalan tangan, dan hatinya dipenuhi dengan sarang api. Namun, untuk mengatakan bahwa Feng Feiyun tidak dapat dimaafkan, itu tidak cukup. Pada akhirnya, bocah cilik ini membawa orang untuk membunuh San Ye. Mengenai keberanian, strategi, dan karakter, dia adalah talenta terbaik. Tentu saja, ini adalah evaluasi Dongfang Jing Yue tentang Feng Feiyun tanpa mengetahui masa lalu Tuan Muda Feng. Jika dia tahu bahwa Tuan Muda Feng telah melakukan segala macam perbuatan jahat di Spirit State City, mungkin niat membunuh di hatinya akan lebih kuat. Bajingan seperti ini, akan lebih baik jika mereka semua mati. Ekspresi Dongfang Jing Yue menjadi sedikit tidak wajar, dan dia berkata, dia sebenarnya bukan penjahat yang tak termaafkan. Mengenai karakter dan bakat, dia adalah generasi yang sangat berbakat. Namun, ada dendam pribadi antara saya dan dia, jadi saya harus menangkapnya. Merasa, sangat berbakat, dendam pribadi, ratu, budak laki-laki, sial, mungkinkah seperti yang dikatakan bocah kecil itu, bahwa gadis kecil ini sangat menyukainya. Ini adalah keterikatan emosional, ah, terlalu merepotkan, terlalu merepotkan. Guru Kebijaksanaan Agung Jing Feng, yang terus-menerus menatap perubahan halus di mata Dongfang Jing Yue dan menganalisis kata-katanya, sekali lagi menegaskan bahwa bocah cilik ini, Feng Fei Yun, benar-benar tidak berbohong. Memang karena dia terlalu tampan sehingga dia mengingatnya. Inilah mengapa dia mengejarnya ke titik di mana tidak ada jalan ke surga dan tidak ada pintu ke bumi. Pada saat ini, hati Feng Fei Yun memiliki perasaan yang berbeda. Berdiri di sudut gelap, dia menatap Dongfang Jing Yue di kejauhan, dan matanya menunjukkan ekspresi terkejut, meskipun gadis kecil Dongfang ini agak pedas, dia tetaplah orang yang dapat dengan jelas membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Titik, sepertinya aku memiliki hati yang picik. Meskipun dia terlihat sangat mirip dengan Sui Yue Ting, karakternya seratus kali lebih baik dari Sui Yue Ting. Ai, hati seorang wanita seperti telur seabad, bagian luarnya bersih dan cerah, entah berapa banyak pikiran main-main yang ada di dalamnya. Setelah mengalami hubungan ini dengan Sui Yue Ting, Feng Fei Yun telah terluka terlalu dalam. Hatinya benar-benar kecewa dengan wanita. Bahkan jika dia menghargai Dongfang Jing Yue, masih ada penghalang di hatinya. Ai, nona Dongfang, masalah ini tidak bisa dipaksakan. Ah, guru kebijaksanaan agung Jing Feng menghela nafas dan meratap di dalam hatinya. Energi anak muda ini benar-benar luar biasa. Untuk orang yang mereka sukai, mereka bisa mengejar selama tiga hari tiga malam, semangat ini layak dipuji. Dongfang Jing Yue dengan dingin mendengus, jika dia berani melakukannya, maka dia harus berani menanggung akibatnya. Tidak ada yang memaksa atau tidak memaksa. Hari ini, kita harus menangkapnya dan membuatnya memberi kita penjelasan. Alice Grand Wisdom Master Jing Feng melonjak lagi. Perasaan ini disebabkan oleh bocah kecil ini, Feng Fei Yun, setelah menggunakannya, masalah ini menjadi semakin rumit. Ya Tuhan, bagaimana saya bisa menghadapi masalah ini? Guru kebijaksanaan agung Jing Feng menganggap dirinya sangat cerdas, tetapi ketika sampai pada hubungan antara pria dan wanita, itu membuat pria tua ini merasa bingung. Bocah kecil ini, Feng Fei Yun, terlalu bajingan. Jika aku tahu sebelumnya bahwa ini adalah masalah hubungan, maka aku tidak akan setuju dengannya. Namun, karena aku sudah setuju, maka tidak ada jalan untuk kembali. Guru kebijaksanaan agung Jing Feng dengan lembut membelai janggutnya, dan dia berkata, Ahem, orang tua ini akan mengatakannya lagi, orang yang ingin Anda kejar tidak ada di kapal perang Gading Merah. Jika Anda terus bersikap tidak masuk akal, maka orang tua ini tidak akan sopan kepadamu. Nyawa ganti nyawa, hutang darah harus dilunasi dengan darah. Tentara Jiang Kuno juga berteriak bersama, Hidup untuk hidup, hutang darah harus dibayar dengan darah. Hidup untuk hidup, hutang darah harus dibayar dengan darah. Feng Fei Yun mencibir di dalam hatinya, tetapi dia juga memiliki sedikit harapan. Dia ingin melihat bagaimana Dong Fang Jing Yue menangani ini. Gadis kecil ini, tidak peduli apakah itu kecerdasan atau kultivasi, berada di puncak generasi. Temperamennya tidak sebanding dengan orang lain. Jika dia bergerak, maka itu pasti akan menghancurkan bumi. Jari-jari seperti batu giyok putih Dong Fang Jing Yue meluncur di atas pipa merah. Pikirannya juga ragu-ragu. Feng Fei Yun pasti bersembunyi di kapal perang Gading Merah. Jika dia ingin menangkap bajingan ini, maka dia harus terlebih dahulu melewati guru kebijaksanaan Agung Jing Feng, dan kemudian dia harus menghadapi beberapa ribu tentara Jiang Kuno. Huff, karena guru kebijaksanaan Agung Jing Feng melindunginya seperti ini, maka gadis kecil ini hanya bisa menyinggungmu. Sepasang mata indah Dong Fang Jing Yue menembakkan dua bunga roh biru tua, dan mereka terbang keluar. Suhu antara langit dan bumi tiba-tiba turun, dan permukaan sungai yang bergolak tertutup lapisan kristal es yang tebal. Lagu yang menghancurkan hati, di mana aku bisa menemukan belahan jiwa di ujung dunia. Dong Fang Jing Yue terus menjentikkan jarinya tiga kali. Setiap jari secepat setetes air, dan sosoknya mau tidak mau melayang seperti kupu-kupu putih yang terbang ke langit. Gemuruh. Momentum lagu ini sangat menakutkan. Itu menghancurkan kristal es di permukaan sungai, dan berubah menjadi ribuan bila es. Itu seperti gunung pedang dan hujan pedang. Lagu kedua yang menghancurkan hati, King Yu, kali ini, jangan berlama-lama. Sepasang sayap dewa putih muncul dan melayang di belakang punggungnya. Lebarnya tiga sang, suci dan murni, dan mereka memancarkan untayan cahaya roh putih yang tersebar di sungai yang panjang. Dengan kepakan sayapnya, dia sudah terbang di atas kapal perang gading merah. Lagu ketiga yang menghancurkan hati, bunga-bunga yang jatuh menangis karena hujan. Suara mendesing. Awan hitam di langit bergulung dan membawa suara guntur. Tirai malam diringkas oleh kekuatan pipa, dan tiba-tiba berubah menjadi banyak kelopak bunga hitam yang jatuh seperti hujan malam. Feng Fei Yun memandangi kelopak bunga hitam yang indah di langit, serta gunung pedang dan hujan pedang yang terkondensasi dari kristal es. Hatinya terkejut sekali lagi. Kultivasi gadis kecil Dongfang ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Mungkin dia sudah mencapai ranah gadbes pencapaian besar. Merusak. Guru kebijaksanaan agung Jing Feng tidak bergerak. Dia hanya membuka mulutnya dan dengan lembut melantunkan satu kata ini. Mulutnya memuntahkan lima arus hitam yang seperti banjir, dan atmosfernya luar biasa saat memenuhi langit yang luas. Ledakan. Kelopak bunga yang memenuhi langit berubah menjadi debu dan jatuh ke sungai. Bahkan pedang dan pedang kristal es hancur berkeping-keping dan berubah menjadi tetesan cairan. Langit malam menjadi cerah sekali lagi. Bahkan awan di langit tersebar memperlihatkan bulan purnama yang cerah. Reputasi Grand Wisdom Master Jing Feng tidak sia-sia. Hari ini, gadis kecil ini akhirnya mengalaminya. Suara Dongfang Jing Yue sedikit bergetar saat semakin menjauh. Akhirnya menjadi sangat rendah sehingga tidak terdengar, itu sudah puluhan mil jauhnya. Mendengarkan suaranya, terlihat jelas bahwa tubuhnya terluka parah. Nafasnya kurang kuat, dan bahkan energi roh di tubuhnya telah banyak menyatu. Saat ini, itu adalah kesempatan bagus untuk mengalahkan anjing yang tenggelam. Bagaimana mungkin Feng Feiyun melepaskan kesempatan ini? He he, Dongfang Jing Yue, kamu juga punya hari ini. Akan aneh jika tuan muda ini tidak mengejarmu selama tiga hari tiga malam. Feng Feiyun memanfaatkan fakta bahwa guru kebijaksanaan agung Jing Feng tidak melihat, dan dia diam-diam menyelam dari kapal perang gading merah. Sosoknya melintas, dan dia mendarat di tepi sungai, dan dia mengejar Dongfang Jing Yue. Bab 27 Dongfang Jing Yue, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Feng Feiyun menginjak rumputan dan menginjak angin. Dia melompat melintasi tebing dan melepaskan serangan telapak tangan. Dongfang Jing Yue memang terluka. Jubah putihnya berlumuran darah, dan bahkan kecepatannya tidak secepat sebelumnya. Namun, dia masih anggun seperti biasa. Dia seperti bayangan dalam kabut saat dia bergegas melewati hutan. Wajahnya yang luar biasa masih acuh-ta'acuh seperti sebelumnya dengan udara santai yang tak terlukiskan. Feng Feiyun mengejarnya dengan lebih mendesak. Pukulan telapak tangan ini menciptakan gelombang kejut yang mematahkan pohon kuno menjadi dua. Feng Feiyun, meskipun aku terluka, kamu masih bukan tandinganku. Cahaya bulan yang terang memandikan punggungan gunung yang jauh dalam kekacauan purba. Suara mendesing. Dongfang Jing Yue tiba-tiba berhenti dan berdiri di puncak punggungan gunung. Meskipun dia masih terburu-buru sedetik yang lalu, dia sekarang berdiri kokoh dan dengan cepat berbalik. Jari-jarinya memetik senar pipa, menyebabkannya bergetar. Gelombang suara destruktif terbang keluar dari senar seperti pisau tajam. Kekuatan pipa Dongfang Jing Yue sangat menakutkan. Bahkan dari jarak seratus kaki, itu masih bisa membunuh kultifator immortal foundation tingkat menengah. Feng Feiyun secara alami tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia menurunkan tubuhnya dan menghindari gelombang suara. Kemudian, dia menginjak tanah dan menembak ke depan. Tangannya terbuka dan tertutup saat dia melepaskan sembilan telapak tangan berturut-turut. Masing-masing telapak tangan ini membawa kekuatan harimau dengan nyala api merah. Ini adalah api asal kegelapan pertama, dan itu seperti gelombang panas yang sangat besar. Ledakan Dongfang Jing Yue berdiri di bawah pohon mepel merah dengan lengan bajunya berkibar tertiup angin. Ponselnya dengan cepat memetik senar dan memainkan melodi yang indah. Setiap nada adalah bila pembunuh yang terjalin bersama untuk membentuk ruang teknik pertempuran. Niat membunuh bersiul di udara dan mengubah semua tumbuh-tumbuhan di tanah menjadi debu. Bo, Bo sembilan telapak tangan yang berapi-api dihancurkan oleh gelombang suara yang mematikan. Meski Dongfang Jing Yue terluka, kultifasinya masih kuat. Dia dengan tegas menekan Feng Feiyun. Setiap gerakannya memaksa Feng Feiyun panik. Bagaimanapun, fondasinya cukup kuat. Semakin banyak Feng Feiyun bertarung, semakin dia ketakutan. Dia memiliki firasat buruk. Apakah wanita terkutuk ini benar-benar terluka? Mengapa saya merasa dia berpura-pura terluka dan dengan sengaja membujuk saya ke sini untuk membunuh saya di hutan belantara? Cermin Roh Houtian Dongfang Jing Yue berdiri di atas awan putih saat sepasang sayap cahaya putih muncul di punggungnya. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan cahaya menyilaukan terbang dari tangannya, berubah menjadi cermin bundar yang terbuat dari batu giyok putih. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang terluka parah. Sebaliknya, dia penuh energi dan memiliki aura yang menakutkan. Dia langsung mengeluarkan alat rohnya, yang melayang 300 meter di udara dan memercikkan kecemerlangan yang cerah. Kekuatan roh dari cermin Roh Houtian diaktifkan, dan kekuatan yang menggetarkan jiwa memenuhi langit dan bumi. Itu menghancurkan tanah dan menghancurkan batu seribu jin menjadi berkeping-keping. Gemuruh. Sejumlah besar guntur ilahi setebal lengan terbang turun dari cermin Roh Houtian dan menyerang ke arah Feng Feiyun pada saat yang sama. Dia benar-benar menggunakan alat roh untuk memanggil guntur dan kilat. Bajingan, bagaimana mungkin seorang wanita yang terluka parah memiliki kekuatan yang begitu kuat? Sepertinya kali ini, dia benar-benar ditipu olehnya. Feng Feiyun cemas di dalam hatinya. Dia telah menipunya sekali sebelumnya, dan sekarang, dia menipunya lagi. Dia jelas tidak terluka, tapi dia berpura-pura terluka untuk memancing Feng Feiyun keluar dari kapal perang gading merah sehingga dia bisa menghadapinya nanti. Feng Feiyun secara alami tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Kedua kakinya menginjak tanah dan salah satu tangannya terangkat ke arah langit. Cincin roh tak terbatas di jarinya tiba-tiba memancarkan kecemerlangan hitam tak berujung yang berubah menjadi awan hitam. Itu seperti perisai ilahi yang ingin memblokir semua guntur dan kilat di langit. Cincin roh tak terbatas juga merupakan senjata pembunuh tingkat harta karun roh. Kehebatan pertempurannya sangat mengesankan, dan raungan naga yang samar keluar darinya menyebabkan gunung-gunung bergetar. Gemuruh. Langit penuh guntur dan kilat jatuh, dan semuanya menabrak awan hitam. Di antara keduanya, terdengar suara destruktif yang mengerikan seolah-olah sebuah gunung runtuh. Mengaum. Tiba-tiba, dari cermin roh Houtian, rakun putih raksasa sepanjang tiga zang keluar. Tubuhnya ditutupi sisik putih, matanya seperti bola kristal, dan mulutnya memiliki dua baris gigi tajam seperti pedang. Mata rakun putih penuh dengan spiritualitas, dan memancarkan cahaya kebijaksanaan. Itu memuntahkan api putih. Api neraka gelap kedua. Ekspresi Feng Feiyun berubah. Rakun putih ini adalah roh dari cermin roh Houtian, dan sudah memiliki kesadaran mandiri. Itu juga memadatkan tubuh, dan itu bisa melepaskan kekuatan pertempuran yang tak terbayangkan. Ini adalah sesuatu yang cincin roh tak terbatas saat ini tidak bisa dibandingkan. Roh cincin roh tak terbatas adalah naga merah. Pada saat ini, naga merah hanyalah aura naga, dan tidak dapat memadat menjadi bentuk fisik. Secara alami, itu tidak bisa melawan api neraka gelap kedua rakun putih. Singkatnya, meskipun cincin roh tak terbatas berada di tingkat harta karun roh, masih perlu waktu untuk memelihara sebelum bisa bersaing dengan harta karun roh yang sebenarnya. Berlari. Kekuatan api neraka gelap kedua jauh lebih kuat daripada api asal gelap pertama. Bahkan seorang ahli super dari alam basis dewa akan terluka parah jika mereka tersentuh oleh seutas benang itu. Feng Feiyun secara alami tidak berani menghadapinya secara langsung sekarang, jadi dia mengingat kekuatan cincin roh tak terbatas dan melarikan diri. Feng Feiyun, bukankah kamu sangat sombong? Kenapa kamu tiba-tiba menjadi pengecut? Meskipun Dongfang Jingyue tampak dengan tenang mengejarnya, dia masih sedikit terkejut di dalam hatinya. Feng Feiyun, bocah cilik ini, sebenarnya mampu menghentikan serangan guntur surgawi haotian. Dia memang tidak sederhana, dan cincin di tangannya jelas merupakan harta karun roh. Dimana bocah ini mendapatkan harta karun roh ini? Orang harus tahu bahwa seluruh klan Feng hanya memiliki tiga harta karun roh, dan masing-masing dari mereka adalah fondasi klan. Dengan posisi Feng Feiyun saat ini di klan Feng, dia sama sekali tidak bisa memiliki harta karun roh. Jadi, hanya ada satu penjelasan, dan itu adalah dia mendapatkan harta karun roh ini sendiri. Kecepatan melarikan diri Feng Feiyun benar-benar luar biasa, dan dia seperti kelinci liar yang melompat di antara lembah. Meskipun kultivasi Dongfang Jingyue lebih tinggi darinya dalam beberapa level kecil, dia masih tidak bisa menangkapnya dalam waktu singkat. Dongfang Jingyue kecil, jangan terlalu bangga. Jika kita berada di level yang sama, maka aku hanya akan menggunakan satu tangan, dan kamu tetap bukan tandinganku. Kata Feng Feiyun sambil melarikan diri. Huff, bahkan jika kita berada di level yang sama, kamu tetap bukan tandinganku. Saya akan mengatakan yang sebenarnya, dari awal hingga akhir, saya hanya menggunakan 30% dari kultivasi saya. Jika saya menggunakan semua kultivasi saya, maka saya khawatir satu gerakan akan cukup untuk menghancurkan anda berkeping-keping. Dongfang Jingyue berdiri di cermin roh hautian dengan pita berkibar di sekujur tubuhnya. Noda darah di pakaiannya sudah rontok, dan saat ini, dia tidak ternoda oleh setitik pun debu. Dia suci dan anggun seperti peri yang turun ke dunia fana. Keduanya, satu berlari dan satu mengejar, mengejar beberapa ratus mil. Mereka sudah tiba di lokasi yang tidak diketahui. Suara mendesing. Tiba-tiba, bayangan hitam datang dari langit, seolah ada gunung besar yang terbang di langit. Suara hembusan angin seperti raungan binatang raksasa, itu sangat menakutkan. Ini adalah, kapal perang gading merah, itu benar-benar terbang. Di atas kapal perang red ivory, ada formasi kuno yang beroperasi, dan sebuah kompas memandu arah. Formasi itu meledak dengan kekuatan yang mengerikan, menyebabkan kapal perang sepuluh juta jin itu meninggalkan air dan terbang menuju ke arah Spirit State City. Grand Wisdom Master Jing Feng berdiri di atas gelada kapal, dan dia tersenyum sambil memutar-mutar janggutnya. Dia melihat pria dan wanita yang berlari di bawah, dan senyumnya menjadi lebih dalam. Suara mendesing. Lengan jubah hitamnya melambai ke bawah, dan embusan angin keluar, membawa Feng Fei Yun ke kapal perang gading merah. Dia masih tersenyum ketika dia berkata, teman kecil Feng, lelaki tua ini telah mengatakan bahwa jika kamu melarikan diri dari kapal perang gading merah, kamu tidak akan dapat melarikan diri dari telapak Dongfang Jing Yue itu. Mengapa tidak kamu dengar? Sebelumnya, Feng Fei Yun hampir ditangkap oleh tangan Dongfang Jing Yue, dan pada saat ini, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Dia melihat senyum di wajah guru kebijaksanaan agung Jing Feng, dan hatinya sangat tidak nyaman ketika dia berkata, orang tua, apakah kamu sudah tahu bahwa dia tidak terluka? Guru kebijaksanaan agung Jing Feng tidak menyangkalnya, dan dia tersenyum dan berkata, ayo pergi. Kembali ke Spirit State City, dan bantu aku menemukan Dewi Sihir Surgawi. Tentu saja, saya akan memberi Anda jalan yang jelas. Jika Anda dapat menemukan orang itu, maka dia pasti akan membantu Anda menyelesaikan masalah di depan Anda. Apakah ada orang di dunia ini yang bisa menghentikan wanita liar ini, Dongfang Jing Yue? Feng Fei Yun mengungkapkan ketidakpercayaannya. Bahkan jika para ahli dari generasi Feng klan sebelumnya mengambil tindakan, tetap tidak akan mampu menekannya. Dongfang Jing Yue memiliki saudara-saudara bernama Dongfang Jing Sui. Dongfang Jing Sui kebetulan adalah teman lelaki tua ini. Selama Anda membantu saya menemukan Dewi Sihir Surgawi, lelaki tua ini akan membawa Anda ke Dongfang Jing Sui. Aku akan memberitahunya tentang masalah antara kamu dan Dongfang Jing Yue, dan dia pasti akan membuju adiknya untuk tidak lagi mengganggumu. Feng Fei Yun terkejut, otaknya dibanjiri air. Itu Dongfang Jing Sui, Grand Wisdom Master Jing Feng memelototinya. Dongfang Jing Sui adalah kebanggaan generasi ini, dan bakatnya bahkan lebih tinggi dari Dongfang Jing Yue. Dia dikenal sebagai salah satu dari delapan jenius sejarah agung dinasti Jin, dan tidak ada yang berani mengatakan bahwa otaknya dibanjiri air. Dongfang Jing Yue sebenarnya punya saudara laki-laki. Hati Feng Fei Yun terkejut. Jika saudara laki-lakinya tahu bahwa saya meninju kepala saudara perempuannya, saya bertanya-tanya apakah, saudara Jing Sui, ini akan ikut berburu dan memotong saya menjadi 10 ribu keping. Feng Fei Yun merasakan jantungnya tiba-tiba melonjak. Ini bukan jalan yang jelas, itu hanya jalan buntu. Guru kebijaksanaan agung Jing Feng tertawa dan berkata, Dongfang Jing Sui, tidak peduli apakah itu bakat atau karakternya, dia adalah kandidat terbaik. Anda dapat yakin, selama Anda menceritakan keseluruhan ceritanya, dia pasti akan membuat adiknya menyerah. Bagaimanapun, perasaan tidak bisa dipaksakan. Meskipun guru kebijaksanaan agung Jing Feng sangat cerdas, dia tidak tahu apa-apa tentang perasaan antara pria dan wanita. Dia masih berpikir bahwa Dongfang Jing Yue sangat menyukai Feng Fei Yun, dan itulah mengapa dia ingin menangkapnya. Benar? Ah, Feng Fei Yun menghela nafas dengan pahit, dan hatinya dingin. Jika dia benar-benar bertemu dengan saudara laki-laki Dongfang Jing Yue, bagaimana dia bisa mengarang cerita? Ya Tuhan, ayo, biarkan petir menyambarku sampai mati. Ledakan. Petir surgawi turun dari langit, dan menyambar tepat di sebelah tubuh Feng Fei Yun. Itu menyerang seorang prajurit Jiang Kuno sampai dia hangus. Dengan suara, Dong, dia jatuh ke tanah dan pingsan. Feng Fei Yun menghirup udara dingin, dan dia hanya melihat sosok anggun menari di langit jauh. Sambaran petir dari sebelumnya datang dari tangannya. Dongfang Jing Yue berdiri di udara, dan dia memegang cermin roh haotian di tangannya. Dia melihat kapal perang gading merah yang dengan cepat menjauh, dan matanya penuh dengan kedinginan. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, Feng Fei Yun, bahkan jika Anda memiliki guru kebijaksanaan agung Jing Feng yang melindungi Anda, itu tidak berguna, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Dia mengepakkan sayap putih di punggungnya, dan dia melakukan perjalanan melalui pegunungan dan hutan untuk mengejar kapal perang gading merah. Bab 28. Pagi-pagi sekali, Spirit State City masih diselimuti kabut putih. Tetesan embun berjatuhan dari ujung rerumputan di pinggir jalan. Seekor anjing kuning besar menerkam keluar dari gang dengan tulang di mulutnya. Itu berlari ke gudang kayu bobrok, membalik tulang, dan menggerogotinya. Greenstone Ellie juga mulai ramai. Para pedagang asongan sedang mendorong gerobak kayu di jalanan. Roda gerobak mengeluarkan suara berirama. Kuangta-kuangta, rasanya seperti puputan yang patah. Untuk bertahan hidup, mereka berteriak sekuat tenaga. Ini adalah cara hidup mereka. Itu damai dan biasa. Namun, di dunia ini, selalu ada beberapa orang yang ingin menjadi orang biasa, namun mereka ditakdirkan untuk menempuh jalan yang luar biasa. Teh, teh, satu koin tembaga untuk semangkuk. Flower hairpig, bambu jade, quiet headbutt, satu koin tembaga untuk mangkuk besar. Suara yang renyah dan lembut datang dari kedai teh. Seorang gadis kecil mengenakan gaun rami kecil sedang bersandar pada tiang kayu. Matanya yang cerah menatap semua orang yang lewat, dan dia berteriak, Paman, Paman, minumlah semangkuk teh, satu koin tembaga untuk semangkuk. Nenek, minumlah semangkuk teh. Luo Yuer cemberut dengan mulut kecilnya. Jari-jarinya mencubit sudut pakaiannya, wajahnya penuh kekecewaan. Dia bangun sebelum tengah malam untuk membuat teh, tapi sudah hampir subuh, dan dia masih belum menjual satu mangkuk pun. Yuer, apakah kamu lelah? Pak tua Luo bertanya dengan sedikit sakit hati. Pria tua itu terhuyung-huyung dan menyeka keringat di dahinya dengan handuk kain. Tidak lelah, tidak lelah, Yuer tidak lelah sama sekali. Luo Yuer dengan cepat mendukung lelaki tua itu. Pak tua Luo melihat penampilannya yang keras kepala dan kuat dan tidak bisa menahan nafas. Ada musim yang lambat dan panas saat berbisnis. Beberapa hari ini, bisnis tidak baik, tetapi perlahan akan menjadi lebih baik. Kakek, jangan khawatir. Terakhir kali, Tuan Muda Feng meninggalkan kami 15 koin emas. Itu cukup untuk kami gunakan selama lebih dari 10 tahun. Bahkan jika bisnis buruk, kami tidak akan mati kelaparan. Kata Luo Yuer. Alis pak tua Luo melonjak. Matanya agak aneh saat dia menatap cucunya. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, omong-omong, Tuan Muda Feng, selain terlalu romantis, dapat dianggap sebagai pria sejati. Dia benar-benar memimpin pasukan untuk menghancurkan geng cakar elang. Bahkan Sanye, penjahat besar itu, dieksekusi di tempat sekarang, seluruh spirit state city berbicara tentang perbuatan Tuan Muda Feng. Saya mendengar dari Beng Sian Madari Kuil Sing Wong bahwa Tuan Muda Feng adalah reinkarnasi dari bodhisattva Raja Giyok Xiao Yao. Kepalanya diberkati dengan cahaya surgawi dan tubuhnya memiliki tulang dewa. Di masa depan, dia akan memiliki prestasi yang luar biasa. Menjadi abadi sudah menjadi masalah waktu. Sejak Feng Fei Yun memusnahkan geng Eagle Klau, dia tiba-tiba menjadi pahlawan spirit state city, orang nomor satu saat itu. Perbuatan jahatnya sebelumnya yang menindas pria dan wanita yang menindas sekarang disebut oleh orang-orang sebagai tidak terkendali dan tidak terkendali. Tentu saja, ada juga beberapa orang sibuk yang menyombongkan diri bahwa Tuan Muda Feng adalah makhluk abadi yang agung, keturunan bodhisattva, dan bahwa dia telah turun ke alam rendah untuk mengumpulkan pahala dan mewariskan ajaran. Bagaimanapun, perbuatan Tuan Muda Feng menjadi semakin dibesar-besarkan. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dia menginjak teratai bintang tujuh dan memiliki segel delapan permata di atas kepalanya. Di masa depan, dia pasti akan meroket, menikahi seratus ribu istri, memiliki tiga ribu anak, dan menjadi makhluk abadi yang bebas dan tak terkekang yang menjelajahi dunia. UR, saat ini, orang-orang mengatakan bahwa alasan mengapa Tuan Muda Feng tercerahkan adalah karena kamu. Mungkinkah, kamu adalah reinkarnasi bodhisattva? Mata patua Luo menjadi dingin. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap UR dengan keseriusan dan keseriusan yang tak terlukiskan. Kakek, orang akan selalu berubah. Meskipun Tuan Muda Feng biasa melakukan banyak kejahatan dan malas, dia telah membuka lembaran baru. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan UR. Jari-jari Luo UR dengan lembut menyentuh dagunya. Dalam benaknya, dia tidak bisa tidak memikirkan pertama kali Feng Feiyun membunuh seseorang untuknya. Pada saat itu, Tuan Muda Feng terlalu bergaya. Aku baru bertemu dengannya dua kali. Mengapa dia membelaku? Mungkinkah seperti yang dikatakan semua orang, bahwa dia dipengaruhi oleh saya, atau bahwa dia dia menyukai saya? Dia tidak hanya memotong lengan bos Wu, tapi dia juga membawa orang untuk menghancurkan geng Eagle Claw. Apakah itu semua karena aku? Bah, bah, gadis bodoh? Apa kau tidak merasa malu? Mata Tuan Muda Feng begitu tinggi. Dia adalah reinkarnasi dari bodhisattva Kaisar Giok yang bebas dan tak terkekang. Latar belakangnya sangat besar. Bagaimana dia bisa menyukai gadis bodoh sepertimu? UR? UR, Patua Luo melihat bahwa dia dalam keadaan linglung dan berteriak beberapa kali. Ah ah, kakek, ada apa? Wajah kecil Luo UR memerah. Patua Luo dengan serius memandangnya dan tersenyum, tehnya sudah dingin. Panaskan saja. Jika ada tamu, kita tidak bisa membiarkan mereka minum teh dingin, kan? Wajah Luo UR menjadi gelap dan berkata, saya khawatir tidak ada yang datang untuk minum teh hari ini. Gemerincing. 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 Di luar rumah teh, terdengar suara armor saling bertabrakan. Seolah-olah ribuan tentara dan kuda datang. Langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya terdengar, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Dengan sangat cepat, sekelompok raksasa yang mengenakan baju besi hitam mengepung rumah teh. Ada beberapa ribu dari mereka, dan masing-masing setinggi 3 meter. Mereka memegang tombak dingin di tangan mereka, mengeluarkan aura dingin yang menyesakan. Patua Luo dan Luo UR belum pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya. Mereka ketakutan dan terus-menerus mundur. Ini, kalian, kalian, apa yang kalian lakukan? Patua Luo sangat ketakutan sehingga dia langsung berlutut di tanah. Setelah keributan, kelompok raksasa lapis baja ini membuat jalan kecil. Guru kebijaksanaan agung Jing Feng dan Feng Fei Yun berjalan di depan orang banyak. Kedua tatapan mereka tertuju pada tubuh Luo UR pada saat yang bersamaan, ekspresi mereka berbeda. Mata Grand Wisdom Master Jing Feng penuh dengan ketulusan dan kegembiraan. Tapi mata Feng Fei Yun penuh kejutan. Itu sebenarnya gadis kecil ini. Aku bisa merasakan bahwa pohon sihir surgawi tumbuh di dalam tubuhnya. Dia adalah Dewi Sihir Surgawi. Guru kebijaksanaan agung Jing Feng sangat bersemangat. Feng Fei Yun, bersama dengan kelompok Grand Wisdom Master Jing Feng, telah melewati tujuh atau delapan tempat. Tujuh atau delapan gadis muda lainnya semuanya ditolak oleh guru kebijaksanaan agung Jing Feng. Baru setelah mereka berada di luar gang Batu Gerindra, guru kebijaksanaan agung Jing Feng akhirnya beresonansi dengan pohon sihir surgawi dan memastikan bahwa Dewi Sihir Surgawi ada di dekatnya. Feng Fei Yun kebetulan ingat bahwa Luo UR menjual teh di tempat ini, jadi dia membawa mereka ke tempat ini. Jing Feng menyapa Dewi Sihir Surgawi. Yang mulia Dewi Sihir Surgawi, kekuatan ketuhananmu sangat luas dan perkasa, kemuliaan abadi. Grand Wisdom Master Jing Feng menyatukan kedua telapak tangannya, dan dia tiba-tiba berlutut di tanah. Dia bersujud ke arah Luo UR yang ketakutan, wajahnya menyentuh tanah. Bahkan seorang pemimpin spiritual seperti Grand Wisdom Master Jing Feng sedang bersujud. Prajurit Jiang Kuno lainnya secara alami bergegas untuk berlutut di tanah dan bersujud ke arah rumah teh. Boom, boom, boom. Wajah mereka penuh hormat dan kehidmatan, seolah-olah mereka sedang menyembah dewa di kuil. Di mata mereka, ini adalah hal yang sangat sakral. Yang mulia Dewi Sihir Surgawi, kekuatan ketuhananmu sangat luas dan perkasa, kemuliaan abadi. Yang mulia Dewi Sihir Surgawi, kekuatan ketuhananmu sangat luas dan perkasa, kemuliaan abadi. Setiap suara Prajurit Jiang Kuno lebih keras dari yang lain. Mereka bersemangat dan darah mereka mendidih. Orang bisa membayangkan bahwa selama Luo Yu Er dengan santai mengucapkan beberapa patah kata, bahkan jika dia ingin mereka mati, mereka bahkan tidak akan cemberut. Ini adalah kekuatan iman. Feng Feiyun juga kaget dengan pemandangan ini. Dia tidak tahu tentang yang lain, tetapi guru kebijaksanaan agung Jing Feng adalah monster tua yang telah hidup selama lebih dari 400 tahun. Kultifasinya tak tertandingi, dan dia bisa memanggil angin dan memanggil hujan. Bahkan dia sedang berlutut di tanah, mudah untuk melihat seberapa berat yang dimiliki Dewi Sihir Surgawi di hati mereka. Pak Tua Luo benar-benar terpana, dan dia dengan cepat berlutut di tanah dan berteriak, Yang Mulia Dewi Sihir Surgawi, kekuatan ketuhananmu sangat luas dan perkasa, kemuliaan abadi. Yu Er, cepat berlutut di hadapan Dewi Sihir Surgawi. Sang Dewi kemungkinan besar berada di dekatnya, jangan memprovokasi dia. Cepat berlutut, cepat berlutut. Luo Yu Er ragu sejenak, dan dia juga berlutut di tanah, Tuan Muda, Tuan Muda Feng, apakah mereka memujamu? Hanya Feng Feiyun yang tidak berlutut, jadi Luo Yu Er hanya bisa berpikir seperti ini. Uff! Feng Feiyun hampir berlutut karena ketakutan, dan dia dengan marah berkata, Mata seperti apa yang kamu lihat? Mereka menyembah Dewi Sihir Surgawi, bagian mana dari diriku yang terlihat seperti Dewi. Lalu kenapa kamu tidak berlutut di hadapan Dewi Sihir Surgawi? Luo Yu Er memiringkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Feng Feiyun menegang, dan dia menarik napas dalam-dalam. Dia dengan hati-hati menatapnya, dan dia tertawa kecut dua kali tanpa berkata apa-apa. Bab 29. Aku telah menggunakan Flying Jade Talisman untuk memberitahu Dong Fang Jing Sui. Bawa surat ini ke kota kuno Cakrawala Valet dan temukan dia. Dendam antara kamu dan Dong Fang Jing Yue, dia pasti akan membantumu menyelesaikannya. Guru Kebijaksanaan Agung Jing Feng menyerahkan selembar kertas biok kepada Feng Feiyun. Di atas kertas biok, ada kecemerlangan yang bergerak seperti riak air jernih. Samar-samar orang bisa melihat kata-kata mengambang di atas. Sepertinya masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan menemukan kakak laki-laki Dong Fang Jing Yue. Pada akhirnya, jika dia benar-benar berhadapan langsung dengan klan Yin Go, itu hanya akan mendekati kematian. Feng Feiyun tidak ragu dan menyingkirkan kertas biok itu. Guru Kebijaksanaan Agung Jing Feng sambil memegang tangan kecil Luo Yu Er sambil tersenyum menepuk bahu Feng Feiyun, dan dia berkata, bakat teman kecil Feng tidak biasa, dan karaktermu bebas dan mudah. Dong Fang Jing Sui suka berteman dengan para pahlawan paling menyukaimu. Mata bulat Luo Yu Er berkedip saat dia bersembunyi di balik Grand Wisdom Master Jing Feng, dan dia diam-diam menatap Feng Feiyun. Sejak gadis kecil ini mengetahui bahwa dia adalah Dewi Sihir Surgawi, dia ketakutan selama setengah hari, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Tidak peduli siapa yang memanggilnya, dia tidak memiliki reaksi sedikitpun. Hanya ketika Feng Feiyun berjalan di depannya dan menyeringai, tiba-tiba gadis kecil itu ketakutan kembali. Dia mencengkram dadanya dan terus mundur, seolah-olah dia takut Feng Feiyun akan memperkosanya lagi. Ini adalah bayangan psikologis yang tidak bisa dihapus. Guru Kebijaksanaan Agung Jing Feng harus menyambut Dewi Sihir Surgawi kembali ke Divisi Pemujaan Surga. Di bawah ancaman Feng Feiyun, Luo Yu Er dan Pak Tua Luo dengan cepat menyerah. Luo Yu Er bahkan menjadi murid Guru Kebijaksanaan Agung Jing Feng di tempat. Dapat dikatakan bahwa Tuan Muda Feng kita yang agung memiliki pahala yang besar, ah. Jika Grand Wisdom Master Jing Feng bergerak, maka bahkan tiga hari tiga malam tidak akan cukup untuk membuat pasangan cucu perempuan ini tunduk dengan patuh. Feng Feiyun lebih efektif dalam masalah yang mengancam semacam ini. Pada akhirnya, Luo Yu Er tidak hanya takut padanya, dan Pak Tua Luo bahkan lebih takut padanya. Pencegahan Feng Feiyun di Spirit State City tak tertandingi. Pada saat ini, bahkan dengan perlindungan Grand Wisdom Master Jing Feng, Luo Yu Er masih sangat takut pada Feng Feiyun. Dia hanya berani bersembunyi ke samping dan menatapnya. Pada saat ini, bahkan dengan perlindungan Grand Wisdom Master Jing Feng, Luo Yu Er sangat takut pada Feng Feiyun. Feng Feiyun telah membantunya dengan bantuan besar, jadi Guru Kebijaksanaan Agung Jing Feng secara alami adalah orang yang jujur. Dengan ekspresi bermartabat, dia berkata, Tiga tahun lalu, saya mengejar orang yang ganas sampai ke hutan hantu kabut yang membingungkan. Saya tidak sengaja memasuki formasi besar hutan 10.000 hantu dan secara kebetulan bertemu dengan Dong Fang Jing Sui, yang juga terjebak di formasi. Kultivasi anak ini luar biasa, dan bakatnya luar biasa. Dia sebenarnya terjebak dalam formasi hutan 10.000 hantu selama tiga bulan dan tidak mati. Tekad dan ketekunannya sungguh menakjubkan. Apakah senior yang menyelamatkannya dari formasi hutan 10.000 hantu? Feng Feiyun bertanya. Formasi hutan 10.000 hantu adalah salah satu formasi pembunuhan teratas dari kuil Asura Gelap, dan itu sama terkenalnya dengan formasi darah penekan jiwa. Tidak peduli seberapa jenius Dong Fang Jing Sui, jika dia masuk ke formasi hutan 10.000 hantu, dia tidak akan bisa melarikan diri. Mampu bertahan selama tiga bulan tanpa dilenyapkan sudah cukup menakjubkan. Grand Wisdom Master Jing Feng menganggupkan kepalanya, dan dia berkata, Dong Fang Jing Sui jelas merupakan pahlawan dengan bakat dan karakter. Bocah kecil, jika Anda memiliki sepersepuluh dari bakatnya, maka leluhur klan Feng pasti akan memperlakukan Anda seperti harta karun. He he. Feng Feiyun tidak setuju, bahkan jika Dong Fang Jing Sui berbakat, tidak perlu dibesar-besarkan. Saya tidak percaya bahwa saya bahkan bukan sepersepuluh dari dia. Guru kebijaksanaan agung Jing Feng menghela nafas, saya telah menggunakan mata penyihir untuk memeriksa bakat Anda. Darah Anda murni, dan tulang Anda luar biasa. Di antara sembilan tingkat bakat, itu dianggap yang terbaik. Jika itu di Spirit State City, bakat Anda akan berada di atas. Namun, jika itu di Kabupaten Bailing, maka akan ada setidaknya sepuluh pemuda dengan bakat sepertimu. Dan di seluruh prefektur Grand Southeran, akan ada lebih banyak talenta sepertimu. Jika tidak seribu, setidaknya akan ada delapan ratus. He he. Jika itu di seluruh dinasti Jin yang saleh, maka setidaknya akan ada sepuluh ribu orang dengan bakat sepertimu. Namun, Dong Fang Jing Sui berbeda. Di seluruh dinasti Jin yang ketuhanan, dia adalah talenta terbaik. Hanya ada beberapa orang yang dapat bersaing dengannya, seperti murid tertua dari Istana Roh Ketuhanan, Li Xiaonan, dan saat ini Putra Mahkota, Long Xenya. Hanya beberapa orang ini yang dapat dianggap sebagai karakter teratas di zaman sekarang. Bakat muda lainnya, dibandingkan dengan mereka, tidak bisa berkembang dengan sedikitpun kecemerlangan. Grand Wisdom Master Jing Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Meskipun dia mengagumi Feng Fei Yun dan bakatnya, dia tidak berpikir bahwa Feng Fei Yun memenuhi syarat untuk bersaing dengan orang-orang seperti Dong Fang Jing Sui. Yang satu adalah seorang jenius sejarah agung, dan yang lainnya adalah seorang jenius biasa, tidak ada cara untuk membandingkan. Meskipun hati Feng Fei Yun cukup terkejut, dia tidak putus asa. Pada akhirnya, dia mengembangkan, fisik Phoenix abadi. Setiap kenaikan level, bakat bawaan dan fisiknya juga akan meningkat pesat. Saat ini, dia hanya berhasil mengolah langkah kedua dari pemurnian darah. Jika dia mampu mengolah langkah ketiga pemurnian darah, maka kultivasi dan bakat bawaannya akan memiliki lompatan kualitatif. Dia akan memiliki kesempatan untuk mengejar orang-orang seperti Dong Fang Jing Sui, dan bahkan melampaui mereka. Guru kebijaksanaan agung Jing Feng melihat ekspresi Feng Fei Yun yang terus berubah, dan dia tersenyum, teman kecil Feng, jangan berkecil hati. Pada akhirnya, para jenius seperti Dong Fang Jing Sui semuanya adalah eksistensi yang menentang surga. Di dunia ini, hanya ada satu sedikit dari mereka, jadi tidak perlu bersaing secara paksa dengan mereka. Memiliki cita-cita adalah hal yang baik, namun jika cita-cita itu terlalu tinggi, maka yang akan merugikan diri sendiri. Grand Wisdom Master Jing Feng berkata dengan nada menghibur. Feng Fei Yun dengan rendah hati tersenyum dan berkata, kebenaran ini, si kecil ini secara alami mengerti. Guru kebijaksanaan agung Jing Feng memandangi matahari yang terik di atas kepala. Kapal Perang Gading Merah telah cukup menyerap esensi yang misterius matahari, dan perlahan terbang ke langit. Patua Luo telah diundang oleh tentara Jiang Kuno ke Kapal Perang Gading Merah. Pada saat ini, hanya Grand Wisdom Master Jing Feng dan Luo Yue yang masih mengucapkan selamat tinggal kepada Feng Fei Yun. Ada sesuatu yang aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya atau tidak. Guru kebijaksanaan agung Jing Feng awalnya berencana untuk naik ke kapal, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa tidak bertanya. Senior, tolong ucapkan pikiranmu, kata Feng Fei Yun sambil tersenyum. Guru kebijaksanaan agung Jing Feng samar-samar berbisik, Dong Fang Jing Yue, gadis kecil ini, tidak peduli apakah itu kemauan, bakat bawaan, atau penampilan, semuanya tak tertandingi di dunia ini. Jika dia benar-benar ingin menikahimu selama 100 tahun, maka Anda benar-benar dapat mempertimbangkannya. Pada akhirnya, jika Anda naik ke cabang tinggi dari klan Yin Go, itu akan bermanfaat bagi perkembangan masa depan Anda. Mata Grand Wisdom Master Jing Feng bersinar dengan cahaya kebijaksanaan, tidak ada yang tahu apa yang dia rencanakan dalam pikirannya. Feng Fei Yun tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pertama-tama, belum lagi sikap Dong Fang Jing Yue terhadapnya, seolah-olah dia ingin memotongnya menjadi delapan bagian untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Kedua, bahkan jika kepala Dong Fang Jing Yue terbentur pintu dan dia benar-benar memiliki perasaan terhadap Feng Fei Yun, Feng Fei Yun sama sekali tidak akan menerimanya. Itu karena dia dan Sui Yue Ting terlihat terlalu mirip. Tentu saja, kedua kemungkinan ini hampir tidak pernah terjadi. Arogansi Dong Fang Jing Yue tidak kalah dengan Sui Yue Ting. Pada titik ini, Feng Fei Yun yakin bahwa dia telah melihatnya. Masalah ini tidak perlu dikhawatirkan oleh senior. Kata Feng Fei Yun sambil tersenyum. Haha, sepertinya teman kecil Feng hanya memiliki alam semesta di dadanya, orang tua ini membuang-buang nafasku. Namun, masalah antara Anda dan Dong Fang Jing Yue, saya sudah memberitahu Dong Fang Jing Sui melalui Flying Jada Talisman. Dia sekarang tahu bahwa adik perempuannya tanpa malu-malu mencintaimu. Anda harus siap secara mental untuk ini. Grand Wisdom Master Jing Feng masih memiliki senyum yang baik dan ramah, tetapi juga sangat menyeramkan. Uff! Feng Fei Yun hampir jatuh ke tanah. Dia dengan marah memelototinya dan dengan keras berteriak, orang tua, omong kosong apa yang kamu semburkan. Siapa yang menyuruhmu memiliki lidah yang begitu panjang? Feng Fei Yun awalnya ingin melihat Dong Fang Jing Sui dan memberikan alasan lain, tetapi dia tidak menyangka bahwa bajingan tua Jing Feng ini terlalu bergosip dan benar-benar memberitahu Dong Fang Jing Sui sebelumnya. Coba pikirkan, seorang kakak laki-laki tiba-tiba mendengar bahwa adik perempuannya, yang sedingin gunung es, memiliki kekasih, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Apakah dia akan bersemangat? Atau dia akan terkejut? Atau apakah dia akan sangat gembira? Siapa yang tahu, bagaimanapun, kali ini, dia ditipu dengan kejam oleh Grand Wisdom Master Jing Feng. Feng, Tuan Muda Feng, akankah kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi? Saya mendengar bahwa divisi penyembahan surga terletak di tempat yang sangat jauh. Bahkan jika manusia berjalan seumur hidup, mereka tetap tidak dapat mencapai tempat itu. Luo Yue dengan malu-malu menanyakan kalimat terakhir. Feng Fei Yun tidak terlalu banyak berpikir, dan tanpa ragu, dia dengan santai berkata, Jika saya tidak mati di tangan Dong Fang Jing Yue atau Dong Fang Jing Sui, mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Oh, Luo Yue menjawab dengan lembut, dan kemudian dia sekali lagi membenamkan kepalanya. Dia mengikuti Grand Wisdom Master Jing Feng ke kapal perang Gading Merah. Gemuruh. Formasi kapal perang Gading Merah mulai aktif, dan membungkus seluruh kapal merah, menyebabkan udara di sekitarnya berubah menjadi pusaran. Menggunakan kekuatan angin dan esensi yang misterius, kapal perang Gading Merah, dengan suara, siu, terbang menuju langit. Pada saat ini, Feng Fei Yun tiba-tiba terkejut. Seolah-olah dia akhirnya bereaksi terhadap kata-kata Luo Yue, dan dia berteriak ke arah kapal perang Gading Merah, di masa depan, saya pasti akan pergi ke Divisi Penyembahan Surga untuk menemukan Anda. Saya memberi Anda 15 koin emas, dan Anda masih berhutang 15 cangkir teh kepada saya. Anda harus mengembalikan setiap mangkuk. Feng Fei Yun tidak tahu apakah dia mendengar atau tidak. Pada akhirnya, kapal perang Gading Merah itu benar-benar menghilang ke dalam awan, dan berubah menjadi titik merah kecil. Akhirnya, itu benar-benar menghilang. Bab 30. Tuan Muda Feng telah hilang selama 3 hari tanpa kabar. Tuan Kota mengeluarkan 3 dokumen resmi berturut-turut, memerintahkan kabupaten terdekat untuk membantu pencarian, tetapi tidak ada jejak informasi yang berguna. Seolah-olah Tuan Muda Feng telah menghilang dari dunia. Orang yang paling bahagia tidak lain adalah Feng Su Yu. Hari ini, dia mengenakan syal bulu di kepalanya dan melambaikan kipas lipat kayu cendana di tangannya. Dia dengan santai menikmati bunga-bunga di halaman. Tuan Muda pertama, bocah cilik Feng Fei Yun ini memamerkan kemampuannya. Dia pasti memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia miliki dan dibunuh oleh mereka. Seorang pelayan dengan hormat berdiri di samping dengan senyum sinis di wajahnya. Feng Su Yu tidak mengungkapkan emosinya dan tersenyum sambil bermain dengan bunga, Feng Fei Yun. Haha, untung dia hilang, itu menyelamatkan saya dari kesulitan melakukannya sendiri. Sejak Feng Fei Yun memimpin penjaga kota dan memusnahkan geng cakar elang, Feng Su Yu merasakan ancaman besar. Jika dia tidak melenyapkan Feng Fei Yun, dia tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Tapi siapa yang mengira bocah kecil Feng Fei Yun ini akan tiba-tiba menghilang. Seolah-olah dia menghilang dari dunia. Ini adalah hasil yang diinginkan Feng Su Yu, jadi hatinya secara alami sangat bahagia. Seolah-olah surga membantunya. Kakak, kamu dalam suasana hati yang baik hari ini. Apa yang anda tertawakan? Feng Fei Yun berjalan angkuh dari luar dengan senyum ceria di wajahnya. Setelah Feng Su Yu mendengar suara ini, dia tidak bisa tertawa lagi. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat Feng Fei Yun datang ke arahnya. Fei Yun, kemana saja kamu beberapa hari terakhir ini. Ayah angkat dan aku sangat mengkhawatirkanmu. Meskipun Feng Su Yu kecewa, dia dengan cepat mengendalikan emosinya dan senyum ramah muncul di wajahnya. Ini, aku jalan-jalan, benar, di mana ayah? Aku punya masalah penting untuk didiskusikan dengannya, kata Feng Fei Yun. Ayah angkat ada di aula utama membicarakan bisnis dengan tamu terhormat. Anda tidak boleh mengganggu mereka. Feng Su Yu menatap Feng Fei Yun dari dekat, dan ekspresinya menjadi semakin bermartabat. Dia merasa bahwa setelah kembali kali ini, Feng Fei Yun menjadi sedikit berbeda, memberinya perasaan yang tak terduga. Bagaimana mungkin seorang playboy yang hanya makan dan menunggu mati, hanya dalam beberapa hari, mengalami perubahan yang begitu drastis? Mungkinkah dia mengalami keberuntungan yang abadi? Bukan tidak mungkin menemukan keberuntungan abadi, tapi itu sangat jarang. Hanya mereka yang memiliki keberuntungan besar yang dapat menemukan keberuntungan abadi dan terbang ke langit. Feng Su Yu secara alami tidak percaya bahwa Feng Fei Yun menghadapi keberuntungan abadi, jadi dia ingin mengujinya untuk mengetahui kemampuannya yang sebenarnya. Fei Yun khawatir tentang Dongfang Jingyue terkutub yang mengejarnya sampai ke Spirit State City, jadi dia cukup cemas. Dia tidak peduli tentang hal lain dan langsung bergegas menuju aola utama. Feng Su Yu memandangi punggung Feng Fei Yun, dan jari-jarinya mengambil kelopak putih. Dia diam-diam menyalurkan energi rohnya ke dalam kelopak, dan kelopak yang awalnya berwarna putih tiba-tiba tertutup lapisan cahaya abu-abu kehijauan. Si Yu Kelopak ini, tanpa peringatan apapun, terbang keluar dari jari Feng Su Yu. Itu berubah menjadi busur yang indah dan langsung menembus titik akupuntur Ji Liang di punggung Feng Fei Yun. Pada saat ini, Feng Su Yu berada di puncak alam roh, dan kultifasinya dianggap luar biasa. Dia yakin bahwa serangan diam-diam tidak akan diperhatikan oleh Feng Fei Yun. Uff! Energi spiritual pada kelopak ini berubah menjadi pesawat ulang-alik dan langsung menembus meridian tulang belakang Feng Fei Yun sebelum menghilang tanpa jejak. Tatapan Feng Su Yu, dari awal sampai akhir, terpaku pada kelopaknya. Sampai energi spiritual mengalir ke meridian tulang belakang Feng Fei Yun, dia akhirnya menghela nafas lega dan diam-diam tertawa, sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Bocah kecil ini biasa saja. Setelah saya menyuntikkan energi spiritual ke meridian tulang belakangnya, kultifasinya dalam kehidupan ini tidak akan dapat maju bahkan satu langkah pun. Dia akan selamanya terjebak di alam roh awal. Feng Su Yu berpikir bahwa kultifasi Feng Fei Yun masih di alam roh awal, tetapi dia tidak tahu bahwa Feng Fei Yun memiliki banyak pertemuan kebetulan baru-baru ini. Kultifasinya telah menembus ke yayasan imortal awal. Bahkan Feng Wanpeng mungkin bukan lawannya saat ini. Adapun kultifasi Feng Su Yu, dia bisa membunuh beberapa dengan satu tamparan. Tindakan kecil Feng Su Yu secara alami diperhatikan oleh Feng Fei Yun, tetapi dia tidak menghentikan langkahnya. Sudut mulutnya sedikit menyeringai, dan dia diam-diam menyalurkan energi darah di tubuhnya. Dalam sekejap, dia menyebarkan energi roh yang dikirim Feng Su Yu ke meridian tulang punggungnya dan memaksanya keluar dari tubuhnya. Bocah cilik ini punya banyak trik kotor. Aku perlu mencari waktu untuk bertengkar hebat dengannya. Feng Fei Yun dengan cepat berjalan, dan dia tidak membiarkan siapapun mengumumkan kedatangannya. Dia langsung bergegas ke lobby. Nenek terkutuk Dongfang Jingyue bisa datang kapan saja, dan Feng Fei Yun tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Ayah, Fei Yun memiliki masalah penting untuk didiskusikan denganmu. Ketika Feng Fei Yun mengatakan ini, dia sudah berada di tengah lobby. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa di lobby, selain Feng Wanpeng, ada pria parubaya lainnya. Pria parubaya ini berusia sekitar 40 tahun. Kulitnya agak gelap, tapi dia tidak kehilangan keanggunannya. Dia adalah orang yang sangat teliti, bahkan tidak ada sehelai janggut pun di wajahnya. Dia sangat bersih, dan pakaiannya sangat rapi. Jelas bahwa dia adalah seorang bangsawan yang hidup seperti seorang pangeran. Selain Feng Wanpeng dan pria parubaya ini, ahli strategi G dan pemurus rumah tangga Liu juga duduk di kedua sisi. Ketika mereka melihat Feng Fei Yun bergegas ke lobby, mereka tidak hanya tidak marah, mereka juga senang. Untung dia bisa kembali dengan selamat dan sehat. Ekspresi Feng Wanpeng serius, tetapi hatinya juga sedikit senang, dan dia berkata, Fei Yun, kemana saja kamu beberapa hari ini. Feng Fei Yun secara alami tidak dapat memberitahu mereka bahwa dia telah menyinggung karakter hebat dari klan Yin Gou. Kalau tidak, orang-orang ini akan takut sampai jatuh. Melaporkan kepada ayah, beberapa hari terakhir ini, anak Anda telah diisolasi, mempelajari strategi militer, dan secara aktif mempersiapkan Dewan Besi Strategi Militer. Saya berharap dapat menonjol di konferensi dan membuat ayah bangga. Feng Fei Yun menangkupkan tinjunya dan berkata, pria parubaya itu, dari awal hingga akhir, menatap Feng Fei Yun. Melihat jawabannya yang tenang, dan cara dia berbicara tidak merendahkan atau sombong, dia tidak bisa menahan anggukan kepalanya, dan dia tersenyum, aku tidak berpikir bahwa setelah tidak bertemu denganmu selama tiga tahun, Fei Yun, anak ini, telah menjadi begitu menjanjikan. Pemuda itu meminta perintah jenderal untuk meruntuhkan geng Eagle Claw. Saat ini, bahkan kakek buyut ke sembilan tahu tentang masalah ini, dan dia memuji di depanku bahwa cabang kami akhirnya memiliki bakat. Jika itu tiga tahun lalu, bahkan jika Anda mengalahkan saya sampai mati, saya masih tidak percaya bahwa dia akan mencapai prestasi hari ini. Kakek Feng Fei Yun memiliki total tiga putra. Feng Wan Peng adalah yang termuda, dan dia menduduki peringkat ketiga. Pria parubaya ini adalah saudara kandung Feng Wan Peng, dan namanya adalah Feng Wan Li. Dia juga paman kedua Feng Fei Yun. Feng Wan Li juga seorang jenius yang berbakat. 20 tahun yang lalu, selama perang naga tersembunyi klan Feng, dia membunuh jalannya kelima puluh besar. Hari ini, dia tinggal di markas klan Feng, dan dia menjadi diakeng klan Feng. Ini bisa dibilang prestasi kecil. Feng Wan Li dan Feng Wan Peng memiliki hubungan yang sangat dekat, dan mereka sering memunjungi Spirit State City sebagai tamu. Dapat dikatakan bahwa dia menyaksikan Feng Fei Yun tumbuh dewasa, dan dia secara alami tahu orang seperti apa bocah kecil ini, orang yang boros dan sembrono yang hanya tahu cara makan dan menunggu kematian. Sebelumnya, dia tidak terlalu memikirkannya, tapi kali ini, Feng Fei Yun memberinya perasaan menyegarkan, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Mungkinkah bocah cilik ini telah berubah dari anak yang hilang, dan dia telah berubah menjadi talenta yang menjanjikan. Feng Fei Yun tersenyum dan berkata, Paman kedua, apakah kamu memujiku, atau kamu mengejekku? Feng Wan Li menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jika kamu benar-benar sukses, maka secara alami aku akan memujimu. Namun, jika kamu hanya seorang idiot, bahkan jika aku tidak memarahimu, aku takut gadis kecil di kamar kita keluarga akan memarahimu sampai mati. Adik Jian Sui, Feng Fei Yun ingat gadis kecil ini, dan dia merasakan sakit kepala datang. Feng Jian Sui adalah putri angkat Feng Wan Li, dan dia juga sepupu angkat Feng Fei Yun. Dia hanya tiga hari lebih muda dari Feng Fei Yun. Saat masih kecil, mereka sering bermain bersama, dan bisa dibilang mereka adalah kekasih masa kecil. Namun, sejak Feng Fei Yun berubah menjadi bajingan dengan karakter buruk, Feng Wan Li tidak membiarkan Feng Jian Sui dan Feng Fei Yun terlalu dekat. Meskipun mereka bertemu beberapa kali, setiap kali, Feng Fei Yun akan dimarahi oleh Feng Jian Sui. Bahkan ada suatu waktu ketika Feng Jian Sui mendengar bahwa Feng Fei Yun telah memperkosa seorang gadis, jadi dia memukulinya dengan kejam. Seluruh tubuh Feng Fei Yun rusak, dan dia tidak bisa bangun dari tempat tidur selama setengah bulan. Sejak saat itu, Feng Jian Sui benar-benar kecewa dengan sepupu angkatnya, Feng Fei Yun. Dia tidak pernah datang ke Spirit State City lagi, dapat dikatakan bahwa mereka telah memutuskan hubungan mereka. Feng Wan Li tersenyum dan berkata, Fei Yun, kali ini, ketika kamu pergi ke kota kuno Cakrawala Valet, kamu harus berhati-hati. Jian Sui, dalam beberapa tahun terakhir ini, menerima fokus pelatihan klan, dan dia telah mencapai tingkat keempat dari Figaro's Gale Art. Dia telah mencapai rana Immortal Foundation awal. Dalam generasi muda Feng Klan, dia dapat dianggap sebagai salah satu karakter yang paling berpengaruh. Ditambah lagi, sebelum saya datang ke Spirit State City, dia sudah mengatakan bahwa jika Anda berani pergi ke Palet Firmamen Ancient City, dia akan mematahkan kaki Anda lagi. Ketika Feng Wan Li berbicara tentang kultivasi Feng Jian Sui, dia sangat bangga. Pada akhirnya, dia hanya berada di rana Immortal Foundation perantara, tetapi Feng Jian Sui, di usia yang begitu muda, telah mencapai Immortal Foundation awal. Dalam hal kultivasi, dia telah meninggalkan putra angkat Feng Wan Peng dan putranya sendiri jauh di belakangnya. Ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Di sisi lain, Feng Wan Peng pada saat ini memiliki ekspresi yang sangat jelek. Dia awalnya berpikir bahwa bakat Feng Sui cukup tinggi untuk mandiri, tetapi dia tidak berpikir bahwa bakat Feng Jian Sui akan semenakutkan ini, dia sudah menembus alam Immortal Foundation. Satu berada di puncak alam roh, dan yang lainnya berada di yayasan keabadian awal, tidak ada cara untuk membandingkan. Feng Fei Yun tidak peduli, dan dia tersenyum, aku harus pergi ke kota kuno Cakrawala, Valet. Jika dia benar-benar ingin mematahkan kakiku, maka aku hanya bisa menerimanya. Feng Wan Li melihat sikap tenang Feng Fei Yun, mau tidak mau menggosok matanya lagi, dan dia berkata, apakah kamu tidak ingin tahu mengapa dia mengatakan hal seperti itu. Feng Fei Yun berkata, itu benar. Meskipun dia sangat membenciku, tidak ada alasan baginya untuk ingin mematahkan kakiku tanpa alasan. Feng Wan Li dan Feng Wan Peng saling memandang dan tersenyum. Fei Yun, saat ini, kamu bisa dianggap dewasa. Ditambah lagi, kamu bahkan berani meminta perintah seorang jenderal, dan kamu mencapai prestasi militer. Kakek Buyut ke-9 sangat optimis tentang kamu, dan dia berpikir bahwa kamu akan menjadi harapan dari cabang kami. Kami telah membahas ini, jika Anda dapat memukau dunia di Dewan Besi Strategi Militer dan menunjukkan bakat Anda, maka kakek Buyut ke-9 akan secara pribadi memimpin pernikahan antara Anda dan Jian Sui. Feng Wan Li berkata sambil tersenyum. Jika seorang pria menikah lebih awal, maka dia akan menjadi dewasa sedikit lebih cepat. Fei Yun, saat ini, kamu terlalu tidak sabar. Anda benar-benar membutuhkan seseorang untuk merawat Anda. Pengurus rumah tangga Liu menganggup dan tersenyum berkata, Feng Wan Peng jelas setuju dengan masalah ini, dan dia tersenyum berkata, saya telah mendiskusikan masalah ini dengan pengurus rumah tangga Liu. Fei Yun, Anda cerdas dan berani, Anda adalah orang yang paling cocok untuk berjalan di jalur seorang guru kebijaksanaan. Namun, Anda fisik tidak cocok untuk kultivasi, ini adalah kelemahan Anda, jadi Anda perlu mencari istri yang baik dengan kultivasi tinggi untuk membantu Anda. Kami semua setuju bahwa temperamen Anda dan Jian Sui adalah yang paling cocok. Jika kalian berdua dapat membentuk serikat pekerja, maka itu akan benar-benar menjadi satu sivil dan satu militer, itu akan menjadi yang paling cocok. Feng Fei Yun hanya merasa seolah-olah guntur tiba-tiba terdengar di langit yang cerah dan gendang telinganya kesakitan. Dia berkata, temperamen kita adalah yang paling cocok. Lalu dia ingin mematahkan kakiku, bagaimana Anda menjelaskan ini? Feng Fei Yun tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia dan temperamen Jian Sui cocok. Feng Wan Peng, Feng Wan Li, dan pengurus rumah tangga Liu, pada saat ini, semuanya terbatuk dua kali, dan ekspresi mereka menjadi aneh. Jelas bahwa mereka telah memutuskan masalah ini, dan apa yang mereka katakan sebelumnya hanya untuk pertunjukan. Terlepas dari apakah Feng Fei Yun setuju atau tidak, masalah ini sudah menjadi kesimpulan sebelumnya. Terima kasih telah menonton!